Saat ini, tidak ada yang ingin terus berjuang. Mata semua orang tertarik dengan pulau abadi yang muncul di langit. Khususnya, Wang Chen dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Semua catatan tidak dapat menggambarkan apa yang mereka lihat saat ini. Meskipun mereka masih sangat, sangat jauh berdiri di bawah pulau surgawi ini, hati mereka sangat terkejut. Mereka jelas bisa merasakan aura agung itu. Seharusnya di sini. Wang Chen, Wang Yan, dan yang lainnya saling memandang dan berkata dengan suara rendah. Pulau abadi? Hahaha, kami menemukan pulau abadi. Sebelum Wang Chen dan yang lainnya bisa bergerak, para ahli klan Kekaisaran Laut di kejauhan adalah orang pertama yang bersemangat. Iya, ini seharusnya adalah pulau abadi yang disebutkan oleh leluhur Kaisar Kekaisaran. Ia pernah muncul di lautan luas, melayang kemana-mana dan bersembunyi di langit. Saya tidak menyangka kami benar-benar menemukannya. Cepat, leluhur kunyi, ayo cepat masuk. Beritahu klan. Seruan seru datang pada saat ini. Seluruh klan laut mendidih karena kegembiraan. Pada saat ini, bagaimana mereka masih peduli dengan pertarungan dengan Wang Chen dan yang lainnya. Pertempuran ini, dalam situasi yang aneh, telah berakhir. Ikuti aku. Setelah mengirimkan sinyal untuk memberitahu klan kerajaan laut, kunyi dari laut utara meraung dengan marah dan memimpin banyak ahli klan laut langsung ke pulau abadi. Bajingan, orang-orang ini benar-benar mengalahkan kita. Melihat tindakan klan laut, Jiang Chen Yuan tiba-tiba menjadi cemas. Ayo pergi juga. Lalu, Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Astaga. Begitu suaranya jatuh, Wang Chen dan yang lainnya menderita luka di sekujur tubuh mereka dan berubah menjadi pita cahaya, langsung menuju pulau abadi. Gemuruh. Namun, meskipun pulau abadi telah muncul, bagaimana bisa begitu mudah untuk mendarat di sana? Saat Wang Chen dan yang lainnya, serta klan laut yang tak ada habisnya, mendekati pulau abadi, langit tiba-tiba berubah warna. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Di atas langit, awan gelap berkumpul, dan sambaran petir berjatuhan satu demi satu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah petir ini sebenarnya berbentuk senjata yang menakutkan. Ada pedang panjang, pedang lebar, kapak perang, palu raksasa. Bilah yang terbentuk dari sambaran petir meledak ke arah orang-orang yang mendekati pulau abadi dengan keagungan yang tak terbatas. Tidak bagus, hati-hati. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen buru-buru berseru. Berubah menjadi kilat. Hal ini menyebabkan Wang Chen dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti bergerak, dan bahkan mereka tidak dapat diganggu oleh hal lain saat mereka dengan cepat mundur. Ledakan Saat Wang Chen dan yang lainnya mundur, sambaran petir pertama telah menyambar. Itu adalah sambaran petir berbentuk palu raksasa. Petir menyambar kerumunan sirace yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Saat petir menyambarnya, palu raksasa itu meledak, menghasilkan serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi. Petir tanpa batas memancar keluar, berubah menjadi naga dan ular yang merayap. Ah! Ceritan yang mengental darah naik dan turun. Di bawah sambaran petir ini, Sifok mengalami bencana besar. Kekuatan sambaran petir ini tidak terbayangkan. Setiap petir mengandung kekuatan yang menakutkan. Saat palu raksasa itu meledak, kekuatan yang meletus tidak kalah dengan serangan kuat dari prajurit pura yang tahap akhir. Astaga! Seperti tetesan air hujan yang beterbangan, petir menyebar. Kemana pun gelombang udara dan sambaran petir ini lewat, Sifok yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi abu. Hanya satu sambaran petir yang menewaskan tidak kurang dari seratus orang. Gemuruh! Mengikuti di belakang petir palu raksasa, petir pedang panjang dan petir pedang lebar juga jatuh satu demi satu. Asap tebal mengepul, dan jeritan menyedihkan terdengar. Ribuan Sifok langsung berubah menjadi ketiadaan. Hai! Pemandangan di depan mereka mengejutkan banyak orang. Ini! Kuang Ren menelan ludah. Perlu diketahui bahwa tidak ada kekurangan dari seniman bela diri ilahi yang terjatuh dalam sambaran petir ini. Dimanapun petir ini lewat, hampir semua orang menderita. Bahkan klan Raja Laut yang sangat kuat hanya bisa melarikan diri setelah mendengar berita itu. Salah satu ahli dari klan Raja Laut bahkan separuh tubuhnya hancur karena dia satu langkah terlalu lambat. Senjata petir, aku pernah mendengarnya. Di tengah keterkejutannya, Wang Yan berkata dengan suara yang dalam. Kami juga pernah mendengarnya. Para tetua dari empat keluarga besar juga berkata dengan ekspresi serius. Petir macam apa itu? Wang Chen bertanya. Rumor mengatakan bahwa beberapa ahli kuno yang melangkah ke alam yang murni tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Orang-orang ini akan menarik kesengsaraan petir yang dahsyat. Kesengsaraan petir ini adalah kesengsaraan petir transformasi. Orang biasa pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa kesengsaraan petir ini adalah kesengsaraan petir kenaikan, hanya setelah menembus alam yang murni barulah ia menariknya. Kata Patriar keluarga Zhu dengan suara yang dalam. Bukan itu saja. Setidaknya, dalam seribu tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang melangkah ke alam yang murni mengalami kesengsaraan petir seperti itu. Rumor mengatakan bahwa hanya mereka yang memasuki alam ilahi yang akan mengalami kesengsaraan petir yang dahsyat. Wang Yan berkata dengan ekspresi serius. Alam ilahi. Jantung Wang Chen melonjak. Mungkinkah ini adalah kesengsaraan petir yang hanya akan terjadi pada mereka yang telah melangkah ke alam dewa surgawi atau alam iblis besar? Jika itu masalahnya, dengan selubung kesengsaraan yang begitu besar, siapa yang mungkin bisa menerobos? Kata-kata Wang Yan membuat Wang Chen dan yang lainnya merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas kepala mereka. Harapan yang baru saja mereka lihat sepertinya seketika berubah menjadi keputusasaan. Kalau tidak salah, dua tempat tinggal dewa sejati pasti berada di pulau abadi yang melayang. Jika kita tidak bisa masuk, bagaimana kita bisa menemukan warisan dewa sejati? Patriar keluarga kura-kura hitam menghela nafas. Mungkin ada jalan. Mata Patriar keluarga Ryu berkedip saat dia bergumam. Apa itu? Wang Chen bertanya. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Patriar Klan Liu. Kata-katanya memberi mereka harapan lagi. Mungkinkah Patriar keluarga Ryu punya cara? Kesengsaraan petir bervariasi dari orang ke orang. Bahkan kesengsaraan petir transformasi pun harus sama. Semakin banyak orang yang terlibat dalam kesengsaraan petir, semakin kuat pula kesengsaraan petir tersebut. Kita harus berpisah. Kesengsaraan petir akan menunjukkan kekuatan yang berbeda tergantung pada kekuatan kita. Jika kita bisa melampaui batas kita dan menahan petir, kita mungkin punya kesempatan untuk masuk. Kata Patriar keluarga Ryu. Kesengsaraan petir ditujukan pada semua orang. Kekuatan Dao Surgawi akan dilepaskan sesuai dengan batas setiap orang. Jika seseorang dapat menantang batas tersebut, mungkin masih ada harapan. Kesengsaraan petir sebelumnya sangat kuat karena terlalu banyak orang yang muncul dan memicu kesengsaraan petir pada saat yang sama, melipat gandakan kekuatannya. Bahkan Dewa Surgawi pun mungkin tidak mampu menahan kesengsaraan petir seperti itu. Lalu suku Neptunus. Kuang Ren berkata dengan cemas. Huff. Suku Neptunus. Mereka ingin mendapatkan warisan Dewa Sejati. Bermimpilah. Petir adalah musuh bebuyutan suku Neptunus. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menolak kesengsaraan petir. Ini tidak akan semudah itu. Patriar keluarga Bai mencibir. Jika itu masalahnya, aku akan mencobanya. Mata Wang Chen tegas saat dia berkata langsung. Ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang tidak bisa tidak khawatir. Identitas Wang Chen sangat luar biasa. Jika sesuatu terjadi padanya. Tidak, aku akan melakukannya. Wang Yan dengan cepat berkata. Tidak, aku akan melakukannya. Bantah Kuang Ren. Tidak peduli apa, mereka tidak berani membiarkan Wang Chen mengambil risiko. Tidak apa-apa. Tidak ada orang lain yang cocok kecuali aku. Kesengsaraan petir Dao Surgawi sangat kuat. Saya punya cara sendiri untuk mengatasi petir. Jangan khawatir. Wang Chen menghibur. Menolak kesengsaraan petir. Mungkin seperti yang dikatakan Wang Chen. Dia punya caranya sendiri. Jika dia tidak bisa melakukannya, orang lain pasti tidak akan bisa melakukannya. Jika itu adalah kesengsaraan petir biasa, Wang Chen bahkan tidak perlu mempedulikannya. Jadi bagaimana jika itu menyerang? Jika itu masalahnya, baiklah. Hati-hati. Melihat Wang Chen bertekad untuk mencoba dan memikirkan situasi Wang Chen, Wang Yan, Kuang Ren, dan yang lainnya akhirnya berhenti berkelahi. Mereka memandang Wang Chen dengan ekspresi serius dan gugup. Aku pergi dulu. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Astaga, astaga. Begitu suaranya turun, auranya melonjak. Sosoknya bersinar, dan dia bergegas menuju pulau abadi. Manusia. Ya Tuhan, apakah manusia ini gila? Kesengsaraan petir yang tak terbatas. Menurutku manusia ini sedang mendekati kematian. Melihat Wang Chen bergegas menuju pulau abadi, anggota spesies samudera di sisi lain saling memandang dan berseru. Banyak dari mereka bahkan memperlihatkan senyuman dingin Sadenfrude dalam sekejap. Kesengsaraan petir yang baru saja terjadi adalah kesengsaraan petir. Semua orang telah melihat kekuatan yang terkandung dalam kesengsaraan petir ini. Bahkan para ahli kerajaan kelautan langsung berubah menjadi abu ketika mereka disambar kesengsaraan petir, apalagi manusia ini bergegas ke pulau abadi sendirian sama saja dengan mendekati kematian. Tidak ada yang mengira dia bisa sukses. Leluhur tua kunyi. Bahkan para ahli klan kaisar laut memandang kunyi. Tidak apa-apa. Huff. Manusia ini baru saja mendekati kematian. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Rokuro dari Laut Utara, yang pernah bertarung dengan Wang Chen sebelumnya, kini menatap Wang Chen dengan dingin. Saat dia bertarung dengan Wang Chen sebelumnya, dia sangat jelas tentang kekuatan manusia ini. Jika dia tidak memiliki harta karun yang menghancurkan bumi di tangannya, bagaimana manusia ini bisa bersaing dengannya? Sekarang, dia ingin melihat bagaimana manusia ini dapat menahan kesengsaraan petir yang tak terbatas dan mencapai pulau abadi. Apalagi mereka senang melihat Wang Chen bergegas keluar. Di mata Rokuro, Wang Chen adalah ujian terbaik. Saat ini, seluruh lautan menjadi sunyi. Mata semua orang terfokus pada tubuh Wang Chen dalam sekejap. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, Wang Chen meraum panjang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan melonjak ke langit. Kecepatannya sangat cepat hingga menakutkan. Dengan satu langkah, dia meninggalkan sepetak langit. Ledakan. Namun, kecepatan Wang Chen terlalu cepat. Bagaimana kecepatan kilat bisa lambat? Saat Wang Chen mendekati pulau abadi, suara gemuruh datang. Astaga! Di tengah suara gemuruh, keheningan di langit terkoyak. Saat ini, kegelapan menghilang. Sambaran petir besar berubah menjadi pisau besar, menebas pinggang Wang Chen. Kekuatan surga memenuhi udara. Di bawah cahaya petir, seluruh dunia tampak pucat. Di bawah cahaya, orang-orang sepertinya melihat grim reaper muncul. Mereka sepertinya melihat sabit besar malaikat maut jatuh di kepala Wang Chen. 1922 Hati semua orang langsung tegang saat mereka menyaksikan sambaran petir turun. Di tengah kekuatan surgawi, semua orang menahan napas dengan penuh perhatian. Mereka takut kehilangan satu bagian pun. Wang Chen, yang berada di tengah pusaran petir, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Matanya tajam, dan hatinya berat. Ketika Wang Chen bergegas menuju Pulau Abadi, dia membuat penemuan besar lainnya. Penemuan Wang Chen membuat hatinya semakin berat. Penemuannya adalah dalam jarak puluhan ribu meter dari Pulau Abadi, ruang dan waktu sepertinya terkunci. Semula jarak laut ke Pulau Abadi hanya seribu meter. Dengan teknik mengejar tubuh bulan Wang Chen, dia bisa bergegas ke Pulau Abadi dalam satu langkah. Namun, teknik tubuh mengejar bulan tidak berguna di sini, karena dibatasi. Kecepatan Wang Chen diperlambat secara paksa di area ini. Selain itu, Wang Chen merasa semakin dekat dia ke Pulau Abadi, semakin kuat kekuatannya, dan semakin lambat kecepatannya. Merusak Tanpa memikirkan hal lain, Wang Chen melihat ke arah pedang petir yang telah melesat di depannya. Matanya menyipit, dan dia meraum di saat berikutnya. Ledakan Sambil mengaum, Wang Chen meninju dengan kedua tinjunya, langsung menghantam ke arah petir. Keresek Energi garis keturunan di sekitar tubuhnya meledak, dan tinju kaisar surgawi Wang Chen menghantam pedang petir dengan kekuatan yang tak tertahankan. Serangkaian suara berderak menyebar. Petir tanpa batas menyebar ke segala arah, berubah menjadi naga yang mengjulang tinggi dan ular panjang. Mekarnya lampu-lampu ini justru menerangi seluruh langit malam. Pada saat ini, Wang Chen, yang terbungkus di dalamnya, telah berubah menjadi matahari menyilaukan yang tergantung di langit. Ah! Saat cahaya menghilang, terdengar jeritan. Jeritan ini keluar dari mulut Wang Chen. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Chen gemetar dan meronta dalam petir. Bila petir menebas dengan keras, dan daging dan darah Wang Chen mulai runtuh. Tidak baik. Wang Chen. Chen kecil. Kepala keluarga Wang. Menonton adegan ini, menyaksikan tubuh fisik Wang Chen hancur dalam sekejap, Wang Yan dan yang lainnya yang menonton adegan ini dari bawah semuanya memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka saat mereka berteriak dengan keras. Itu hanya sambaran petir, tapi sebenarnya, menyebabkan Wang Chen jatuh ke dalam kondisi mati. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Faktanya, dalam sekejap, semua orang memiliki keinginan untuk bergegas ke awan petir untuk membantu Wang Chen. Sayangnya, rasionalitas terakhir mereka memaksa mereka untuk berhenti. Karena mereka tahu betul bahwa jika mereka bergegas keluar sekarang, mereka tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan Wang Chen, tetapi mereka juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Sebaliknya, hal itu akan membahayakan nyawa Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen sebenarnya sedang menghadapi kesengsaraan. Tidak ada yang bisa membantunya. Jika seseorang secara paksa tersedot ke dalamnya, itu hanya akan memicu kesengsaraan petir yang lebih kuat. Jika itu masalahnya, Wang Chen tidak hanya akan menghadapi bahaya yang lebih besar, tetapi mereka juga akan binasa bersama. Saudara Chen Dalam keadaan seperti itu, yang bisa dilakukan Yosin Yan hanyalah mengepalkan tangannya erat-erat saat dia melihat dengan cemas sosok buram di petir. Huff, manusia, tunggu saja kematianmu. Berbeda dengan Wang Yan, Yosin Yan, dan lainnya yang gugup. Melihat pemandangan ini, suku kelautan mencibir. Berapa banyak anggota suku kelautan yang dibunuh Wang Chen sebelum ini? Jika pulau abadi tidak muncul, mereka pasti akan bertarung sampai mati dengan Wang Chen dan yang lainnya. Sekarang, yang paling penting tentu saja adalah pulau abadi. Itu adalah eksistensi yang telah dicari oleh suku kelautan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah hal itu muncul, tidak peduli seberapa besar kebencian mereka, mereka bisa melepaskannya untuk sementara. Ledakan Sementara anggota suku oseanik bergembira atas kemalangan orang lain, ada serangkaian keributan yang terus-menerus terjadi di langit. Namun untungnya, setelah sambaran petir pertama, tidak ada sambaran petir kedua. Wang Chen masih bertarung dengan sambaran petir ini. Di tengah petir, saat ini, Wang Chen hanya merasa tubuhnya terkoyak. Daging di tubuhnya pecah berkeping-keping. Tulangnya yang tak terbatas sepertinya telah berubah menjadi bubuk. Kekuatan hidupnya dengan cepat memudar. Menghadapi pemandangan seperti itu, Wang Chen, yang kesadarannya bahkan mulai kabur, diliputi keterkejutan. Dia tidak menyangka kekuatan petir ini jauh melebihi imajinasinya. Jangan pernah memikirkannya. Menghadapi ancaman kematian, Wang Chen meraung enggan. Suara mendesing. Energi kekacauan di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Bagaimana dia bisa rela mati dalam petir ini? Apakah surga ingin membunuhnya? Kalau begitu mari kita lihat betapa kuatnya surga. Wah-wah-wah-wah. Di tengah dantiannya, jiwa baru lahir yang bereinkarnasi tiba-tiba membuka matanya. Mata itu seakan mampu menembus kehampaan yang tak berujung, mengeluarkan suara yang tajam dan memekatkan telinga. Gelombang energi mengalir keluar dari tubuhnya, dan kekuatan bintang di langit menyatu dengannya. Tubuh Wang Chen dengan cepat pulih di tengah kehancuran. Pada saat ini, kekuatan petir yang tak terbatas diserap, dimurnikan, dan diubah menjadi energi kacau. Namun, semua itu belum cukup. Bahkan jika tubuh Wang Chen istimewa dan dapat menyerap kekuatan petir, kekuatan petir saat ini terlalu dahsyat. Kecepatan penyerapan dan kecepatan pemulihannya tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan kehancuran. Ledakan Di bawah desakan kuat Wang Chen, dunia kecil di tubuhnya akhirnya meledak dengan kekuatan misterius yang tak tertandingi. Pada saat ini, dunia kecil di dantian bawahnya dipenuhi angin dan awan. Awan dan kabut tak berujung masih ada, dan bintang tak berujung bergulung. Angin kencang menyapu, menjelma menjadi ribuan benda. Saat ini, dunia sepertinya sedang berevolusi lagi. Kali ini, evolusinya tidak diragukan lagi lebih menyeluruh. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk evolusi seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Kekuatan petir menjadi pilihan terbaik. Kekuatan guntur dan kilat diserap secara gila-gilaan oleh dunia kecil, mengurangi tekanan pada Wang Chen. Di saat yang sama, evolusi dunia kecil membawa vitalitas tanpa akhir. Di antara vitalitas ini, bagaimana kecepatan pemulihan Wang Chen sedikit lebih cepat. Akhirnya, dalam perjuangan seperti itu, Wang Chen secara bertahap bangkit kembali dari ambang kematian. Saat ini, pemandangan aneh muncul di langit. Tubuh Wang Chen seperti pusaran air, menyerap kekuatan petir tanpa henti. Angin kencang menyapu, dan cahaya petir meredup dengan cepat. Desis. Bagaimana ini mungkin? Manusia ini sebenarnya. Menyaksikan pemandangan ini, semua orang tercengang. Terutama mereka yang yakin bahwa Wang Chen pasti akan mati. Bagi orang-orang ini, Wang Chen pasti akan mati. Namun, saat ini, penampilan Wang Chen sangat aneh. Di langit, petir mulai meredup dan menghilang secara bertahap. Manusia ini ternyata mampu menahan sambaran petir pertama. Kejutan yang ditimbulkan oleh hal ini bisa dibayangkan. Hahaha. Bos baik-baik saja. Anak ini akhirnya bertahan. Suku kelautan sedang gempar. Wang Yan dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Sebelumnya, ketika mereka melihat tubuh Wang Chen roboh, terjebak dalam petir, dan hampir mati, siapa yang tidak khawatir. Sekarang, melihat petir perlahan meredup dan vitalitas Wang Chen berkembang, bagaimana mungkin Wang Yan dan yang lainnya tidak menghela nafas lega. Selama Wang Chen baik-baik saja. Pada saat yang sama, mereka memandang Wang Chen dengan cemas. Apakah dia akan mundur? Atau apakah dia akan melanjutkan? Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, sambaran petir terakhir menghilang. Petir yang telah berubah menjadi pedang, pada saat ini, hancur berkeping-keping dan menghilang tanpa jejak. Hah, hah, hah. Terengah-engah, tubuh Wang Chen di udara saat ini tertutup asap tebal dan hangus hitam. Dia terlihat sangat menyedihkan. Namun, matanya bersinar karena kegembiraan dan tekad. Dia telah menembus sambaran petir pertama. Seperti yang dikatakan Wang Yan dan empat keluarga besar. Ini adalah uji coba petir. Mungkin ini adalah ujian petir yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati untuk menguji keturunannya. Jika seseorang ingin memasuki pulau abadi dan memasuki kediaman Dewa Sejati, ia harus menerima ujian ini. Dan uji coba petir ini mirip dengan uji coba petir biasa. Untuk melawan ujian petir sendirian, seseorang harus melampaui batas kemampuannya. Baru saja, ketika dia dalam bahaya, Wang Chen telah melampaui batas kemampuannya. Ia berhasil menembus belenggu langit dan bumi dan selamat dari bahaya. Pada saat ini, di dantian bawahnya, dunia kecil masih berputar, menyerap energi langit dan bumi. Pada saat ini, di tengah dantiannya, bayi reinkarnasi terbangun. Ia membuka matanya, dan tanda petir terlihat samar-samar di dahinya. Pada saat ini, energi kekacauan di sekitar tubuh Wang Chen berputar hingga batasnya, dan teknik tempering tubuh bintang juga digunakan hingga batasnya. Darah di tubuhnya sudah mendidih, dan kekuatan garis keturunan yang tak ada habisnya mengejutkan langit dan bumi. Samar-samar, Wang Chen bahkan merasakan pemanggilan dari pulau abadi. Seolah-olah itu adalah kampung halamannya, seolah semua miliknya ada di sana. Meskipun Wang Chen tampaknya berada dalam situasi yang sulit, kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Dalam sekejap, dia sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi, memasuki keadaan yang sangat misterius. Kresek! Tulang-tulang di tubuh Wang Chen sepertinya meledak. Saat ini, daging dan darah di sekujur tubuhnya menggeliat dengan cepat. Dalam sekejap mata, lapisan kulit hangus itu terlepas dari tubuhnya. Kulit baru muncul di antara langit dan bumi. Kulit putih itu sepertinya tidak bisa dimiliki oleh manusia. Terlebih lagi, pada saat ini, tubuh Wang Chen sebenarnya sangat jernih. Seolah-olah seseorang dapat melihat garis keturunan, darah, dan energi kacaunya. Membersihkan urat dan meridian, menghaluskan otot dan tulang, memantapkan tubuh, dan menghaluskan jiwa. Ini adalah kesempatan pertama. Melihat situasinya sendiri, mulut Wang Chen membentuk senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kesengsaraan petir ini mengandung banyak kematian. Namun, itu juga dipenuhi dengan peluang yang tak terbatas. Jika dia bisa melewati uji coba petir dan memasuki pulau abadi, Wang Chen tidak berani membayangkan betapa kuatnya tubuhnya. Lagi memikirkan hal ini, Wang Chen meraum dan sekali lagi menuju pulau abadi. Namun, kali ini, dengan pelajaran sebelumnya, Wang Chen tidak berani gegabuh. Di tangannya, dia mengeluarkan kuali langit dan bumi. Cahaya merah bermekaran, dan kuali langit dan bumi sepertinya mengejutkan dunia. Ledakan. Gelombang udara meledak, dan sosok Wang Chen melintas. Teknik mengejar bulan sangat dibatasi. Dengan satu langkah, Wang Chen hanya bisa menempuh jarak puluhan meter, dan itu semakin lambat. Namun, semua ini tidak dapat menghentikan Wang Chen untuk bergerak maju. Dia, dia sebenarnya. Dia tidak ingin hidup. Manusia ini gila. Dia masih ingin terus menahan petir seperti itu. Melihat Wang Chen selamat dari petir, orang-orang dari spesies kelautan sudah terkejut. Pada saat ini, melihat Wang Chen sekali lagi terbang menuju langit, semua orang dari spesies kelautan bahkan lebih terkejut. Merupakan keajaiban bahwa manusia ini berhasil mempertahankan hidupnya. Sekarang, dia masih ingin maju dan mati. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Dan ini hanya pendapat spesies oseanik biasa. Perubahan halus yang terjadi pada tubuh Wang Chen telah diketahui oleh para ahli spesies oseanik, terutama Kun Yi dari Laut Utara. Pupil matanya menyusut, dan wajahnya penuh keterkejutan. Apakah begitu? Kun Yi dari Laut Utara tercengang. Leluhur tua, haruskah kita pergi juga? Liulang dari Laut Utara juga menyadari misteri itu dan segera bertanya. Ada nada mendesak dan cemas dalam nada bicaranya. Jika itu benar-benar seperti yang mereka harapkan, ini adalah sebuah peluang. Bagaimana mereka bisa melihat manusia di depan mereka menemukan peluang dan memasuki Pulau Abadi. 1923 Melihat Wang Chen bergegas menuju Pulau Abadi lagi, para ahli klan Raja Laut tidak dapat menahannya lagi. Bersamaan dengan perkataan Beiheliulang, kelompok itu juga bermaksud menyerang Pulau Surgawi. Bermimpilah. Merasakan tindakan ahli klan Kaisar Laut, Wang Yan dan yang lainnya menjadi cemas. Mereka dapat melihat betapa dahsyatnya kesengsaraan petir ini. Jika orang-orang dari klan Raja Laut ini bergegas ke Pulau Abadi saat ini, tidak masalah jika mereka mati. Namun, ini pasti akan membunuh Wang Chen. Oleh karena itu, bagaimana orang-orang ini bisa mentolerir tindakan klan Raja Laut? Dalam sekejap, Wang Yan dan yang lainnya melintas dan muncul di depan klan Raja Laut, mencoba menghentikan mereka. Cacing bodoh, kamu mendekati kematian. Melihat Wang Yan dan yang lainnya berusaha menghentikannya, wajah Rokuro menjadi gelap. Saat suaranya memudar, aura pembunuh meledak. Dia bermaksud membunuh. Tunggu. Namun, saat pertempuran akan pecah, sebuah suara bermartabat terdengar. Suara ini datang dari Kun Yi dari Laut Utara. Pada saat ini, ekspresinya dingin saat dia melihat Rokuo Laut Utara dan yang lainnya. Mereka hanya sekelompok cacing, tidak perlu repot dengan mereka. Saat ini, Bei Hai Kun Yi tidak ingin bertengkar dengan Wang Yan dan yang lainnya. Dia perlu melihat lebih banyak. Dengan Wang Chen yang memimpin, ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagus. Di depan Pulau Abadi, apasajakah beberapa reptil. Pertarungan hebat tidak akan menguntungkan mereka sedikitpun. Selain itu, mereka sudah memberitahu anggota klan Raja Laut lainnya. Pada saat itu, banyak ahli dari klan Raja Laut akan berkumpul di sini. Bagaimana serangga ini bisa lolos? Cepat atau lambat mereka akan mati. Kenapa dia harus terburu-buru? Tapi leluhur, kita. Mendengar kata-kata Bei Hai Kun Yi, anggota klan Kaisar Laut lainnya menjadi cemas. Jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa mencobanya. Kesengsaraan petir ini sudah sangat kuat hanya dengan satu orang. Jika ada orang lain, kekuatannya akan berlipat ganda. Jika kalian semua bersatu, kekuatannya akan sepuluh kali lebih kuat. Melirik dingin ke arah personel yang cemas, Bei Hai Kun Yi dengan dingin mendengus. Asteris Desis, Asteris. Kata-katanya menyebabkan ekspresi Hokai Rokuro dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka menghirup udara dingin. Perlombaan lautku telah dikutuk oleh surga. Sulit untuk menginjakan kaki di darat. Guntur dan kilat bahkan lebih merusak jenis air kita. Jika seperti yang dikatakan leluhur tua, dan kita menyerang dengan gegabuh, hanya kematian yang menanti kita. Seorang pria dari klan Kaisar Laut di samping Rokuro Laut Utara berkata dengan suara yang dalam. Perlombaan laut saya tidak pernah mengalami kesengsaraan petir. Manusia berhasil menerobos. Mengalami kesengsaraan petir, ras laut saya mengalami kesengsaraan laut. Kalau begitu, kita. Rokuro dari Laut Utara berkata dengan cemas. Tidak perlu dikatakan lagi. Mari kita lihat dulu. Beihai Kunyi berkata dengan sungguh-sungguh. Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Setelah mengetahui tentang misteri kesengsaraan petir, mereka tidak berbicara lagi. Ledakan. Di tengah keheningan semua orang, kesengsaraan petir meledak sekali lagi di langit. Kali ini, seberapa mengerikankah kekuatannya? Di tengah gemuruh, sambaran petir lain jatuh dari awan gelap. Sambaran petir ini memancarkan cahaya yang sangat terang yang bersinar terang di antara langit dan bumi. Dibandingkan dengan kesengsaraan petir sebelumnya, kekuatan kesengsaraan petir ini jauh lebih besar. Enyahlah. Dia telah belajar dari pelajaran terakhir kali. Saat ini, Wang Chen tidak ceroboh. Sambil memegang kuali langit dan bumi di tangannya, dia tiba-tiba bergerak maju. Ledakan. Suara mendesing. Suara ledakan dan pecahan memenuhi udara. Daging dan darahnya mulai runtuh lagi, dan Wang Chen menemui jalan buntu lagi. Namun, kali ini, situasi Wang Chen jauh lebih baik. Dengan terhalangnya kuali langit dan bumi, puluhan ribu sungai yang kacau tidak hanya menghalangi sedikit kekuatan. Selain itu, dunia kecil di dalam tubuh Wang Chen, jiwa baru lahir reinkarnasi, dan aura kekacauan semuanya beroperasi dengan gila-gilaan pada saat ini. Kali ini, meski kekuatan petirnya sedikit lebih kuat dari sebelumnya, Wang Chen mampu menerobosnya dengan sangat cepat. Suara mendesing. Melihat langit yang dipenuhi petir turun, Jiang Chenyuan, Wang Yan, dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Sepertinya Wang Chen telah menemukan cara. Dia akan mencapai pulau abadi. Ledakan. Namun, sebelum semua orang bisa bernapas lega, sambaran petir lain turun. Kali ini, sebelum sambaran petir pertama dapat dilenyapkan, sambaran petir keempat jatuh segera setelah itu. Gemuruh. Langit sepertinya runtuh. Laut seakan bergetar karena guntur dan kilat. Tirai malam telah berubah menjadi siang hari. Petir itu turun semakin cepat. Di tengah petir, sosok Wang Chen ditelan dan ditelan. Dalam sekejap mata, sambaran petir kelima dan keenam jatuh satu demi satu. Adegan yang tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Astaga, ini. Orang-orang klan Raja Laut gemetar. Wang Chen telah menembus petir pertama, kedua, dan bahkan ketiga. Ini sudah cukup mengejutkan. Tapi sekarang, saat Wang Chen semakin dekat ke pulau abadi, petir turun semakin cepat. Keagungan yang tak terbatas dan kekuatan yang menakutkan membuat orang-orang klan Raja Laut putus asa. Bisakah mereka melewati petir seperti ini? Bahkan kunyi dari Laut Utara mengerutkan kening. Hatinya dipenuhi kekhawatiran. Tidak bagus. Jika ini terus berlanjut, anak itu. Di kejauhan, Jiang Chen Yuan juga mengerutkan kening. Perubahan petir yang tiba-tiba membuat mereka khawatir. Bagaimana kabar Wang Chen yang berada di tengah badai? Sebelum sambaran petir pertama hancur total, sambaran petir baru muncul. Bagaimana Wang Chen bisa menanggungnya? Sial, hukuman kilat ini. Dua kediaman dewa sejati. Sepertinya orang biasa tidak bisa masuk. Wang Yan, Yosin Yan, dan yang lainnya juga cemas. Lebih penting lagi, mereka tidak bisa berbuat apapun di tengah kecemasan mereka. Ini adalah hal yang paling membuat frustrasi. Gemuruh. Dalam kehampaan, matahari meledak, dan cahaya bermekaran. Setelah gemuruh berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui, sinar cahaya memancar. Saat petir kedelapan turun, langit berubah menjadi merah darah. Samar-samar, seseorang melihat anggota tubuh yang patah terbang keluar. Seseorang melihat sosok buram jatuh. Dunia seakan diam. Semua orang diam. Bahkan orang-orang klan Raja Laut pun terdiam. Petir yang sangat mengerikan. Siapa yang dapat menahannya? Tidak peduli seberapa kuat manusia itu, betapa menantangnya dia, dia akan jatuh, bukan. Waktu berlalu, setiap detik terasa seperti satu tahun. Itu berlangsung selama satu abad. Seolah-olah mereka telah melewati zaman kuno. Akhirnya, ketika semua orang sudah kehilangan harapan, aura menakutkan tiba-tiba meledak di langit. Samar-samar, semua orang bisa melihat bintang-bintang yang mempesona serta naik turunnya gunung dan sungai. Mereka sepertinya melihat dunia yang perlahan muncul dari dalam petir. Di dunia itu, sesosok tubuh melayang. Itu adalah Ya Tuhan, Wang Chen. Anak itu masih hidup. Pemandangan seperti itu membuat Jiang Chen Yuan dan yang lainnya, yang putus asa, bersemangat dan terguncang. Itu benar. Pada saat itu, di dalam kilat, sebuah dunia lahir. Dunia itu menerobos semua penghalang, mengangkat sosok yang tampak seperti dewa perang. Bukankah itu Wang Chen? Setelah petir ke-8, Wang Chen sebenarnya berlari keluar dari petir. Melihat Wang Chen, yang diam-diam melayang di dunia itu, semua orang melihat bahwa dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya compang kemping, dan beberapa organ dalamnya rusak. Namun, semua orang juga melihat jantungnya berdebar kencang. Tubuh Wang Chen mulai pulih. Organ dalamnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dagingnya semakin membesar. Kulit putihnya lebih halus dari kulit wanita. Lapisan cahaya redup terpancar darinya, seperti mimpi. Wang Chen sepertinya telah melepaskan diri dari dunia fana dan menjadi dewa. Sementara itu, dunia di sekitar Wang Chen sedang mengalami banyak sekali perubahan saat ini, tampak sangat misterius. Semua orang sangat terkejut hingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Apa? Apa ini? Apakah ini peluang yang diperoleh Wang Chen? Atau apakah itu hanya ilusi? Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengawasi Wang Chen. Mereka menyaksikan dia berubah. Akhirnya, setelah tubuhnya pulih, Wang Chen keluar lagi. Dia membawa dunia dan berjalan menuju pulau abadi. Buk, buk, buk. Setiap langkahnya begitu mengejutkan, seolah-olah dia menginjak hati semua orang. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan dunia bergetar. Ledakan. Saat Wang Chen hendak menginjakan kaki di pulau abadi, petir kesembilan jatuh. Sambaran petir ini sebenarnya berwarna hitam yang aneh. Senjata hitam itu langsung menembus tubuh Wang Chen, menyebabkan dia menghentikan langkahnya. Untuk sesaat, dunia terdiam. Wang Chen terdiam. Seolah-olah vitalitasnya telah hilang dalam sekejap. Ini. Wang Yan, yang baru saja melihat harapan, mau tidak mau merasakan jantungnya berdetak kencang. Ada perubahan mendadak lainnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah sambaran petir hitam itu benar-benar menembus tubuh Wang Chen? Kemana menghilangnya? Kerusakan apa yang ditimbulkannya pada Wang Chen? Petir jiwa ilahi. Petir paling berbahaya langsung menuju jiwa ilahi. Tampaknya ini adalah ujian terakhir bagi petir. Angka 9x9 adalah kesempurnaan. Jika dia bisa bertahan, dia akan berada di pulau abadi. Dalam keheningan seperti itu, para leluhur dari empat keluarga besar juga menatap Wang Chen dan berkata dengan gugup. Saat paling kritis telah tiba. Angin laut bersiul, dan awan petir kali ini meredah. Antara langit dan bumi, Wang Chen berdiri dengan bangga, dunia di sekitarnya berputar, dan cahaya bintang bersinar ke segala arah. Pemandangan ini seakan membeku. Momen beku ini berlangsung selama ribuan tahun. Merusak. Dalam keheningan seperti itu, setelah sekian lama, Wang Chen sama-samar membuka mulutnya dan berteriak. Ledakan. Dengan teriakan ringan, gelombang udara menyebar. Gemuruh. Laut ribuan meter di bawahnya sedang bergolak saat ini. Hualala. Gelombang demi gelombang laut naik ke langit, dan angin serta ombak terus menyapu, bahkan di bawah kendali klan kaisar laut. Dan di tengah lautan badai, Wang Chen akhirnya perlahan membuka matanya. Dalam sekejap, mata Wang Chen seperti dua bilas surgawi, dimasukkan ke dalam dunia, dan menembusnya. Pada saat ini, ada naga dewa samar yang melilit tubuh Wang Chen, dan cahaya kemasan memenuhi udara. Dia, mengambil langkah lain. Dong. Dengan satu langkah, angin dan awan melonjak. Dengan langkah ini, Wang Chen langsung melangkah ke pulau abadi. Seluruh pulau abadi bergetar hebat, dan sosok Wang Chen menghilang ke dalamnya. Kali ini tidak ada perubahan. Wang Chen telah berhasil melangkah ke pulau abadi. Desis. Menghadapi pemandangan seperti itu, setelah keheningan yang lama, semua orang menjadi gempar. Kesuksesan. Hahaha. Anak ini berhasil. Dia, benar-benar berhasil. Wang Yan dan yang lainnya sangat bersemangat, sementara klan Kaisar Laut terkejut. Perjalanan ini bisa dikatakan sebagai jalan kematian tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Dan Wang Chen, dalam situasi yang semua orang anggap mustahil, ternyata berhasil. Dia melangkah ke pulau abadi. Kejutan yang ditimbulkan oleh hasil seperti itu bahkan lebih tak terlukiskan. Jadi untuk waktu yang lama, orang-orang dari klan Kaisar Laut saling memandang, wajah mereka muram, dan tidak mengucapkan sepatah katapun. 1924. Kesuksesan Wang Chen datang begitu tiba-tiba. Sambaran petir hitam terakhir bahkan lebih misterius dan tidak dapat diprediksi. Namun, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa dia telah berhasil. Dia telah berhasil melangkah ke pulau abadi. Hasil seperti itu langsung mengejutkan semua orang di permukaan laut. Wang Yan dan yang lainnya tentu saja sangat gembira. Para anggota klan laut sangat terkejut. Sial, tidak bagus. Klan manusia telah menginjakan kaki di pulau abadi. Kita tidak bisa membiarkan mereka merebut harta karun di pulau abadi. Ini adalah pulau abadi yang telah dicari oleh klan laut kita selama ribuan tahun. Bagaimana kita bisa membiarkan klan manusia yang memimpin? Setelah terkejut, anggota klan laut menjadi cemas. Wang Chen berhasil mendarat di pulau abadi. Bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Biarkan aku yang melakukannya. Memikirkan hal ini, salah satu anggota klan laut berteriak keras. Auranya meledak, dan dengan kekuatan seseorang yang baru saja memasuki alam yang murni, sosoknya tiba-tiba melonjak ke langit. Ledakan. Namun, saat orang ini bergegas keluar, petir menyambar dengan ganas. Kresek. Petir besar mengelilingi tubuh anggota klan laut. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan nafas dan memperhatikan dengan penuh perhatian. Merusak. Di tengah suara gemuruh, darah berceceran, asap tebal mengepul, dan semua orang melihat pemandangan daging dan darah berceceran. Saat semua orang merasa sangat terkejut, suara gemuruh terdengar. Dengan suara gemuruh, ombak besar menyapu petir di permukaan laut. Semua orang dapat melihat bahwa di dalam petir, cahaya biru terang menyebar ke segala arah seperti bintang yang meledak. Ah. Di tengah jeritan yang menyayat hati, serangkaian raungan datang, gelombang udara meledak, dan energi bergetar. Gemuruh. Naga air menyerbu ke dalam petir, dan cahaya cemerlang berkembang. Cahaya biru tanpa batas meledak ke segala arah dengan kekuatan yang menakutkan. Semburan raungan terdengar tak henti-hentinya. Di tengah suasana yang menyedihkan, semua orang melihat sosok samar-samar keluar dari petir. Daging dan darah di sekujur tubuhnya runtuh, seolah-olah seluruh tubuhnya hanyalah kerangka. Dibandingkan dengan Wang Chen sebelumnya, penampilannya jauh lebih menyedihkan. Tubuh anggota klan laut, yang awalnya setinggi seratus kaki, telah menyusut lebih dari setengahnya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan guntur dan kilat bagi anggota klan Raja Laut di depannya. Hal ini menyebabkan semua orang terdiam sekali lagi. Membunuh. Namun, meski menghadapi cedera serius seperti itu, ahli dari klan Raja Laut ini tidak punya pilihan lain. Ini karena sambaran petir kedua dengan cepat muncul di langit. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas menuju pulau. Ledakan. Saat dia berlari kurang dari seratus meter, sambaran petir kedua menyambar lagi. Huala lala. Petir mengalir seperti badai yang dahsyat. Tidak, ah. Ceritan keputus asaan terdengar di tengah kegaduhan. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh anggota klan Raja Laut telah hancur total dalam cahaya ekstrim itu. Setiap inci tulangnya patah dan berubah menjadi abu. Ledakan. Gemuru teredam lainnya terdengar, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap mata, tubuh raksasa itu hancur total, tidak ada lagi. Tidak. Di permukaan laut, Rokuro Laut Utara dan yang lainnya berseru saat melihat pemandangan ini. Anggota klan Raja Laut yang bergegas sebelumnya tidaklah lemah. Dia adalah salah satu dari 24 Raja Laut Utara dari klan Raja Laut Neterward. Tapi sekarang, dia benar-benar tertelan oleh petir, tidak ada lagi. Astaga. Samar-samar, mereka melihat esensi jiwa mengalir keluar dari sambaran petir, buru-buru melarikan diri menuju permukaan laut. Jelas sekali, 24 Raja Laut Utara tidak dapat lagi bertahan karena tubuh mereka dihancurkan. Esensi jiwanya ingin melarikan diri dan tetap hidup. Ledakan. Namun, pada saat itu, saat inti jiwa hendak bergegas kembali, ledakan keras terdengar sekali lagi. Sambaran petir ketiga ini langsung menyambar. Seolah merasakan situasi si penyusup, sambaran petir ini sebenarnya adalah petir hitam. Itu sama dengan sambaran petir terakhir yang ditemui Wang Chen sebelumnya. Petir hitam ini menutupi jiwa ilahi dari 24 Raja Laut Utara dengan kecepatan kilat. Kresek. Suara berderak tajam menyebar. Cahaya hitam menyala, dan cahaya hitam itu menyelaukan. Serangkaian jeritan yang mengental terdengar. Jiwa ilahi dari 24 Raja Laut Utara, pada saat ini, terkoyak menjadi pecahan tak berujung oleh petir hitam. Suara mendesing. Hembusan angin menyapu, dan pecahan jiwa ilahi menyatu dengan langit dan bumi, tidak ada lagi. Angin bertiup, yang murni jatuh, dan cahaya kemasan menyebar. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. 24. Tidak. Para anggota klan Raja Laut menyaksikan 24 bintang Laut Utara menghilang dari dunia ini. Mata mereka merah karena cemas. Klan Oseanik gempar saat mereka gemetar. 24 Raja Laut Utara, ahli yang murni, benar-benar terjatuh dalam tiga sambaran petir. Kejutan yang ditimbulkan oleh hal ini sungguh tidak terbayangkan. Wajah kunyi dari Laut Utara menjadi sangat suram. Secerca harapan yang pernah dilihat klan kelautan sebelumnya sepertinya menghilang lagi saat ini. Hahaha. Dalam keheningan seperti itu, tiba-tiba terdengar suara tawa yang tajam dan memekatkan telinga. Bukankah tawa ini berasal dari Jiang Chen Yuan? Saat ini, dia memiliki senyuman dingin di wajahnya. Hehehe. Klan Raja Laut, Anda juga ingin melanggar batas tanah suci seperti itu. Anda benar-benar melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan bocah nakal Wang Chen itu? Wajah Jiang Chen Yuan penuh dengan penghinaan. Tentu saja, Jiang Chen Yuan telah melihat betapa Wang Chen menentang surga. Wang Chen telah melewati kesengsaraan petir dan mencapai pulau abadi, tetapi ini tidak berarti bahwa mencapai pulau abadi semudah itu. Klan Kelautan ini juga ingin mencobanya. Mereka hanya melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Di bawah sambaran petir pertama, nyawa anggota klan Kelautan sudah menjadi keberuntungan terbesar. Saat itu, dia begitu ceroboh dan ingin melanjutkan. Jika dia mundur saat itu, mungkin dia bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, sayang sekali dia memilih untuk melanjutkan. Itulah yang menentukan kematiannya. Sekarang, melihat anggota klan Raja Laut telah jatuh, Jiang Chen Yuan secara alami merasa senang. Cacing rendahan, kamu mendekati kematian. Menghadapi ejekan Jiang Chen Yuan, para ahli klan Raja Laut yang berada dalam kesedihan dan kemarahan menjadi sangat marah. Mereka mengertakan gigi, berharap bisa bergegas dan mencabik-cabik Jiang Chen Yuan. Sayangnya, kunyi dari Laut Utara sekali lagi menghentikan mereka. Baiklah, jangan bertarung dengan klan Oseanik untuk saat ini. Pada saat yang sama, Wang Yan juga buru-buru menghentikan Jiang Chen Yuan. Saat ini, Wang Chen telah mendarat di pulau abadi. Seperti apa situasinya, Wang Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan tenggelam. Melihat pulau abadi, wajah mereka bahkan lebih serius. Haruskah kita mencobanya? Penatua leluhur Bai bertanya. Tapi kilat ini terlalu cepat. Saya khawatir kita tidak dapat menahannya. Tetua klan kura-kura hitam sedikit khawatir. Ya, kilat ini. Bahkan ahli keluarga Zhu saat ini, pada saat ini, wajah mereka penuh dengan kesungguhan. Mereka telah melihat pengalaman Wang Chen sebelumnya sebelum ini, dan itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Apalagi kekuatan mereka lebih kuat dari kekuatan Wang Chen. Paling tidak, level mereka lebih tinggi. Ini berarti petir yang akan mereka derita akan lebih mengerikan. Dalam keadaan seperti itu, bisakah mereka bertahan? Pulau abadi kini ada di depan mereka. Namun, jaraknya sangat jauh dari mereka. Memikirkan semua ini, mereka juga terdiam. Mungkin, masih ada harapan. Dalam keheningan, Wang Yan tiba-tiba berkata, ada harapan. Mendengar apa yang dikatakan Wang Yan, ekspresi semua orang membeku, dan langsung menjadi bersemangat. Mereka dengan cepat melihat Wang Yan, apakah kamu punya ide? Kekuatan petir sepertinya telah berkurang. Menghadapi pertanyaan orang banyak, Wang Yan berkata perlahan. Hanya kata-kata ini saja yang membuat jantung semua orang berdebar kencang. Level Xiao Chen jelas lebih rendah dari 24 Laut Utara sebelumnya. Petir yang dideritanya tidak sebanding dengan 24 Laut Utara sebelumnya. Namun, saya merasakannya. Saat 24 Laut Utara menyerang, kekuatan petir tampaknya lebih kecil dari kekuatan petir yang diderita Xiao Chen. Aku ingin tahu apakah kalian menyadarinya. Sambil mengerutkan kening, Wang Yan berkata perlahan dengan sedikit keraguan. Ya, saya juga merasakannya. 24 Laut Utara telah memasuki negara bagian yang murni. Petir yang dideritanya pasti sangat kuat. Mengapa lebih lemah dari petir yang diderita Xiao Dara Chen? Mendengar perkataan Wang Yan, Yosin Yan yang mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu, dengan cepat berkata. Karena Wang Yan menyadarinya, Yosin Yan secara alami juga menyadarinya. Namun, dia tidak begitu yakin sebelumnya, dan mengira dia salah merasakannya. Sekarang, mendengar kata-kata Wang Yan, Yosin Yan menyimpulkan bahwa dia benar. Jika kekuatan petir sama dengan yang diderita Wang Chen, saya khawatir 24 Laut Utara akan mati dalam sambaran petir pertama. Menggunakan air laut untuk menahan petir, itu mendekati kematian. Duan Tian Ren berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan petir hanya akan berlipat ganda ketika bersentuhan dengan air mata. Tindakan 24 Laut Utara tidak berbeda dengan mendekati kematian. Fakta bahwa dia selamat dari sambaran petir pertama telah menyebabkan ketahanan penghancur surga menjadi sangat bingung. Saat ini, dia dengan cepat berkata, Benarkah itu? Sepertinya ada perubahan. Mungkinkah kita salah menebak? Mendengar kata-kata Wang Yan, Yosin Yan, dan Duan Tian Ren, kepala keluarga Ryu berkata dengan suara yang dalam. Aku akan mengetahuinya setelah aku mencobanya. Mata Wang Yan berkedip dengan kilatan tajam saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia memandang langit dan bumi, dan aura yang mendominasi muncul dalam dirinya. Seolah-olah dia akan menginjak-injak langit dan bumi di bawah kakinya. Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu yang lain keberatan, aura Wang Yan melonjak ke langit. Aku akan bergerak dulu. Begitu dia selesai berbicara, Wang Yan bangkit dari tanah. Ledakan. Gelombang kejut meledak, dan air laut seakan runtuh. Dengan langkah ini, Wang Yan menyerbu ke langit. Gemuruh. Begitu Wang Yan menyerang, petir menyambar dari langit. Aura yang menakutkan sekali lagi menekan langit dan bumi. Saudara Wang Yan, hati-hati. Jika kamu tidak bisa melakukannya, cepat kembali. Melihat sudah terlambat untuk menghentikan Wang Yan, Jiang Chenyuan dan yang lainnya berteriak dengan cemas. Huff, manusia, apakah mereka mendekati kematian? Seorang pria yang belum memasuki alam yang murni sedang mencoba menerobos ke pulau abadi. Mereka beruntung sebelumnya. Kali ini, mereka tidak akan seberuntung itu. Saya tidak percaya. Bahkan 24 laut utara telah runtuh, dan orang ini ingin sukses. Dia harus mati. Di saat yang sama, anggota suku laut yang melihat tindakan Wang Yan mencibir dengan jijik. Kematian 24 jenderal laut utara membuat seluruh anggota klan raja laut dan anggota suku laut marah. Bagaimana mereka bisa bahagia saat melihat tindakan Wang Yan? Mereka ingin melihat kejatuhan manusia ini. 1925. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, sebuah senjata panjang tiba-tiba menghantam dari awan gelap menuju Wang Yan, yang telah membubung ke langit. Enyah. Wang Yan tiba-tiba mengeluarkan auman harimau di hadapan sambaran petir yang turun ini. Ledakan. Aura yang mendominasi meledak saat ini. Aura itu tampak berubah menjadi harimau ganas, menerkam ke arah petir. Demuruh. Saat harimau ganas itu mengaum, ia langsung berlari menuju petir. Suara mendesing. Semburan suara robekan terdengar. Saat ini, pemandangan aneh muncul di langit. Di langit, harimau ganas itu mengaum dan meronta, dan kilat bergetar dan meredup. Aura di sekitar Wang Yan mengejutkan semua orang, membuat mereka melebarkan mata. Aura ini. Ya Tuhan, sangat mendominasi. Aura yang menyesakan. Di bawah laut, merasakan aura yang keluar dari Wang Yan, semua anggota suku laut terkejut. Merusak. Menghadapi keterkejutan semua orang, Wang Yan tidak peduli saat ini. Di langit, harimau ganas itu berangsur-angsur menghilang, dan kilat datang lagi. Menghadapi pemandangan ini, senjata ilahi muncul di tangan Wang Yan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia berubah menjadi naga dan bergegas menuju petir. Suara mendesing. Sebuah kekuatan besar meledak, dan petir itu langsung pecah berkeping-keping. Sambaran petir tersebar ke segala arah. Wang Yan tampak seperti dewa, berdiri dengan bangga di langit. Hai. Ya Tuhan, dia berhasil. Dia sangat kuat. Bagaimana dia melakukannya? 24 gagal, dan manusia rendahan ini benar-benar berhasil. Mungkinkah surga benar-benar ingin menghentikan suku kerajaan laut kita? Melihat Wang Yan memecahkan petir pertama dan bahkan tidak mengalami banyak kerusakan, semua orang dari suku kerajaan laut berseru tak percaya. Jelas mereka tidak bisa menerima hasil ini. Lagi pula, beberapa saat yang lalu, mereka yakin Wang Yan pasti akan mati. Namun sekarang, hasilnya justru sebaliknya. Situasi Wang Yan bahkan bisa dikatakan sama sekali tidak terluka. Hahaha, kuat sekali. Tidak heran dia adalah saudara laki-laki Wang Chen yang mesum. Seperti yang diharapkan dari para pertapa. Betapa kuatnya. Di sisi lain, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya, yang juga sangat khawatir, tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Kekhawatiran di hati mereka hilang. Saudara Wang Yan, ayo pergi ke pulau abadi. Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan berteriak dengan penuh semangat. Itu memang menjadi lebih lemah. Di atas langit, Wang Yan mengungkapkan senyuman gembira setelah menembus sambaran petir pertama. Pengalaman pribadinya jelas tidak salah. Setelah Wang Chen melangkah ke pulau abadi, kekuatan guntur dan kilat jelas menurun. Kalau tidak, dengan intensitas petir yang diderita Wang Chen, bagaimana dia bisa menembusnya dengan mudah. Lagi. Dengan penemuan seperti itu, Wang Yan semakin percaya diri. Dia bergegas menuju pulau abadi lagi. Gemuruh. Setelah Wang Yan bergegas keluar lagi, sambaran petir turun lagi. Gemuruh terus berlanjut, dan cahaya bersinar ke segala arah. Sama seperti ketika Wang Chen menghadapi kesengsaraan guntur, petir turun semakin cepat, dan kekuatannya menjadi semakin ganas. Pemandangan itu menjadi semakin menakutkan. Namun, satu-satunya perbedaan adalah kekuatan kesengsaraan guntur yang ditemui Wang Yan tidak hanya sedikit lebih lemah dari kesengsaraan guntur yang ditemui Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, ditambah dengan sarana Wang Yan yang tak tertandingi dan wilayah kekuasaannya yang mendominasi, Wang Yan menyapu segala arah. Meskipun darah dan daging bercecaran di mana-mana dan Wang Yan babak belur, dia masih berhasil selamat dari delapan sambaran petir. Saat dia menghadapi sambaran petir ke sembilan, langit dan bumi terdiam. Ledakan. Namun, dalam keheningan, setelah periode waktu yang tidak diketahui yang terasa seperti dunia, Wang Yan tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, dia juga mengalami transformasi dan langsung bergegas ke Pulau Abadi. Sukses lagi. Manusia ini. Melihat Wang Yan juga telah mendarat di Pulau Abadi, orang-orang klan laut tidak tahu harus berkata apa. Seberapa rumitkah ekspresi mereka? Hahaha, seperti yang diharapkan Wang Yan. Biarkan saya mencobanya. Melihat bahwa Wang Yan telah berhasil, suasana hati tertekan dari empat leluhur keluarga besar menjadi bersemangat pada saat ini. Di tengah suara gemuruh, penatua leluhur bayi bergegas keluar. Gemuruh. Langit dan bumi dipenuhi guntur dan kilat. Sambaran petir pecah dan darah berceceran di langit. Setelah serangan demi serangan, penatua leluhur bayi berhasil mendarat di Pulau Abadi. Serangan Wang Yan tidak hanya menjadikannya orang pertama yang mendarat di Pulau Abadi. Mungkin Wang Yan sendiri tidak mengetahui seberapa jelas pengaruh kesuksesannya. Dapat dikatakan bahwa kesuksesan Wang Yan membuka jalan bagi semua orang. Kalau tidak, dengan kekuatan petir di awal, siapa yang bisa berhasil? Gemuruh. Guntur bergemuruh di langit. Dengan keberhasilan penatua leluhur bayi, penatua keluarga Ryu, penatua keluarga Zhu, dan penatua keluarga Kura-Kura Hitam melonjak ke langit pada saat yang bersamaan. Untuk menghindari kesengsaraan pada saat yang sama, mereka bahkan menjauhkan diri satu sama lain. Langit dan bumi dipenuhi suara gemuruh pada saat ini. Seluruh laut bergetar. Sialan, tetua leluhur kunyi. Kami. Manusia-manusia ini. Mereka berhasil satu demi satu. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kita akan memperjuangkan harta karun itu? Rumor mengatakan bahwa ada peluang tak terbatas di pulau abadi. Penatua leluhur, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Penatua leluhur, jika kita menunggu lebih lama lagi, kita pasti akan kehilangan semua peluang. Melihat bahwa leluhur tua dari empat keluarga besar semuanya telah berhasil, dan semakin banyak orang yang mendarat di pulau abadi, orang-orang klan laut menjadi semakin cemas. Mereka semua memandang kunyi di laut utara, menunggunya mengambil keputusan. Sebelumnya, jika kunyi di laut utara tidak menghentikan mereka, mereka pasti sudah kehilangan kesabaran sejak lama. Jangan khawatir. Biarkan mereka pergi. Kekuatan petir semakin berkurang. Kekuatan petir menahan orang-orang klan laut. Apa salahnya membiarkan orang-orang ini melemahkan kekuatan petir? Mereka tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Namun, di hadapan kegelisahan semua orang, kunyi dari laut utara mengungkapkan senyuman dingin. Faktanya, ketika Wang Yan menemukan misteri kesengsaraan petir, bagaimana mungkin kunyi dari laut utara tidak menemukannya? Sebagai orang terkuat yang hadir, dia telah menemukan lebih dari itu. Alasan kenapa dia tidak mengambil tindakan adalah karena dia juga menunggu. Di matanya, manusia di depannya ini hanyalah batu untuk menguji air. Orang-orang ini baru saja membuat gaun pengantin untuk klan Raja Laut. Semakin banyak energi petir yang dapat mereka konsumsi, semakin baik bagi mereka. Ketika kekuatan petir cukup melemah, anggota klan laut akan dapat mendarat di pulau abadi dengan mudah. Ketika saatnya tiba, dengan anggota klan laut yang tak ada habisnya mengepung mereka, apa jadinya manusia? Apa yang bisa mereka lakukan? Itulah mengapa kunyi dari laut utara memperhatikan tindakan Wang Yan dan yang lainnya dengan tenang. Faktanya, dia bahkan tidak berusaha menghentikan mereka. Gemuruh. Di tengah guntur yang memenuhi langit, kali ini, semua orang merasakan kekuatan petir melemah. Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, ketika sambaran petir terakhir dipatahkan dan manusia gila serta yang sabergegas ke pulau abadi, dunia menjadi tenang yang aneh. Ayo pergi. Kunyi dari laut utara berteriak saat ini. Begitu suaranya turun, klan laut menjadi gempar. Kunyi dari laut utara adalah orang pertama yang bergegas menuju pulau abadi. Hah. Di pulau abadi, manusia gila dan yang sa yang bergegas mendekat terengah-engah. Setelah melewati kesengsaraan petir, kekuatan petir menjadi jauh lebih lemah. Terlebih lagi, keduanya adalah yang terlemah, sehingga petir yang mereka derita bahkan lebih lemah. Meski begitu, keduanya masih penuh luka. Kakak Wang Yan, bos, kalian. Sementara manusia gila dan yang sa terengah-engah, mereka terkejut melihat Wang Chen dan Wang Yan, yang bergegas lebih awal dari mereka, masih ada di sana. Mereka berdua sedang duduk bersila, tubuh mereka bersinar dengan cahaya putih. Immortal Ki bertahan di sekitar mereka seolah-olah mereka sedang berkultivasi. Apa yang sedang terjadi? Mereka pergi ke pulau abadi dan tidak melakukan apapun selain berkultivasi di sini. Ini luar biasa. Orang gila, jangan ganggu mereka. Setelah mendengar seruan orang gila, leluhur empat keluarga besar, Yosin Yan, dan yang lainnya yang telah tiba memasang ekspresi serius. Mereka muncul lebih dulu dan sepertinya telah menerima peluang. Sambaran petir hitam itu mengandung misteri yang tak ada habisnya. Meskipun ujian guntur yang kami alami menjadi jauh lebih lemah. Namun, peluangnya juga telah sangat berkurang karena hal ini. Mereka seharusnya menyempurnakan peluang sekarang. Kata penatua leluhur Bai dengan ekspresi rumit. Terutama Wang Chen, yang sebelumnya bergegas ke pulau abadi ini, menghadapi perlawanan terbesar. Di tengah perlawanan yang begitu besar, peluang yang ada di dalamnya jelas merupakan yang terbesar. Sekarang, dia memahami misteri di dalamnya. Ini adalah peluang yang luar biasa. Adapun penatua leluhur Bai. Meskipun dia orang ketiga yang mencapai pulau abadi. Namun, dibandingkan dengan Wang Chen dan Wang Yan, selain memiliki tubuh yang lebih kuat, dia tidak mendapatkan apapun. Hal ini terutama berlaku untuk sambaran petir hitam terakhir. Terlepas dari dampak besar yang ditimbulkannya pada jiwa ilahinya, tidak ada hal lain yang terjadi. Namun, penatua leluhur Bai tahu. Sebelumnya, ketika Wang Chen dan Wang Yan berada di dalam petir hitam itu, mereka pasti telah menemukan sesuatu dan memahami sesuatu. Memikirkan hal ini, bahkan penatua leluhur Bai mau tidak mau merasa sedikit iri. Itulah peluang yang terkandung dalam aksioma surgawi. Mungkin, itu cukup untuk menentang surga. Namun kini, sepasang saudara ini memiliki semuanya. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Jadi begitu. Mendengar kata-kata penatua leluhur Bai, manusia gila tiba-tiba mengerti. Tidak heran kami tidak merasakan sesuatu yang istimewa dari kesengsaraan petir. Sepertinya mereka sudah menyerapnya. Ini pasti sebuah peluang besar. Yang sah menghela nafas. Namun, klan laut sepertinya sedang bergegas ke sini. Ini buruk. Namun, di tengah desahan yang sah, Yosin Yan berkata dengan ekspresi serius. Di bawah, langit berkilauan dengan kilat. Bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Sekarang, kelompok mereka telah mencapai pulau abadi. Jika ada gerakan lain, pasti klan laut yang mulai bergerak. Di antara mereka, yang paling menakutkan adalah Bai Hai Kun Yi. Kekuatannya tidak dapat diduga. Jika dia bergegas ke pulau abadi, Wang Chen dan Wang Yan, yang masih memahami peluang, akan berada dalam bahaya paling besar. Dan mereka pasti akan dibunuh oleh Bai Hai Kun Yi. Kata-kata Yosin Yan membuat ekspresi semua orang serius dan jantung mereka berdebar kencang. Kegembiraan baru saja mencapai pulau abadi telah menghilang tanpa jejak. Yang menggantikannya adalah beban yang tak ada habisnya. 1926 Gemuruh 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 Setelah suara gemuruh, dunia tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan dingin dan suram. Pada saat yang sama, saraf Jiang Chen Yuan dan yang lainnya menegang. Semua orang memandang dengan gugup ke pintu masuk pulau. Apakah pakar klan kelautan telah muncul? Aura semua orang melonjak saat mereka bersiap untuk berperang. Saat ini, Wang Chen dan Wang Yan berada pada momen paling kritis. Jika mereka diganggu, kemungkinan besar peluang besar ini akan hilang. Astaga! Swosh! Saat semua orang gugup, suara yang memoyak udara tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, semua orang melihat sesosok tubuh bergegas ke pulau surgawi. Tidak baik. Hati Jiang Chen Yuan dan yang lainnya berdetak kencang ketika mereka melihat sosok itu. Secerca harapan terakhir yang mereka pegang telah lenyap. Itu karena orang yang muncul adalah ahli tertinggi klan kelautan, Kun Yi dari Laut Utara. Hahaha, cacing rendahan. Terima kasih telah membuka jalan untuk klan kelautan saya. Aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Sementara Jiang Chen Yuan dan yang lainnya gugup, mereka hanya melihat Kun Yi dari Laut Utara sudah berdiri di pulau itu. Dia dengan dingin mengamati kerumunan dan tertawa dengan dingin. Gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, Kun Yi dari Laut Utara menggoyangkan pergelangan tangannya. Dalam sekejap, hembusan angin bertiup. Membunuh. Dengan raungan yang keras, hembusan angin berubah menjadi bilah yang tak terhitung jumlahnya, menyapu semua orang dengan cara yang luar biasa. Begitu Kun Yi dari Laut Utara muncul, dia segera mulai membunuh. Jika Kun Yi dari Laut Utara tidak membutuhkan bantuan mereka untuk membuka jalur dan melemahkan kesengsaraan petir, bagaimana dia bisa menoleransi mereka sampai sekarang? Untuk saat ini, orang-orang ini tidak perlu ada lagi. Suara gemuruh bergema, dan angin bertiup kencang. Bilah yang tak terhitung jumlahnya dengan aura yang tak tertandingi langsung menyapu Jiang Chen Yuan dan yang lainnya. Jangan sombong. Melihat pemandangan ini, Jiang Chen Yuan, Yosin Yan, orang suci dari lembah kelupaan, Duan Tian Ren, leluhur tua empat keluarga besar, Ji Sueling, dan yang lainnya berteriak pada saat yang bersamaan. Cahaya harta karun menyala, dan auranya melonjak. Beberapa orang yang sudah bersiap buru-buru bergerak untuk melawan. Mereka dengan tegas melindungi Wang Chen dan Wang Yan di belakang mereka. Untuk sesaat, segala macam sinar cahaya membubung ke langit. Beberapa dari mereka mendorong kekuatan mereka hingga ekstrim. Dengan kekuatan Bei Haikun Yi, bagaimana mungkin mereka berani gegabuh? Gemuruh. Suara gemuruh bergema, dibawah upaya gabungan semua orang, angin kencang dan ombak langsung terhalang. Gelombang udara tak berujung meluncur ke segala arah. Seluruh pulau bergetar akibat serangan ini, seolah-olah bisa tenggelam kapan saja. Buk-buk-buk. Saat aura pedang yang tak ada habisnya terkoyak, serangan Bei Haikun Yi akhirnya diblokir oleh semua orang. Setelah menstabilkan diri, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya terengah-engah. Ekspresi mereka terus berubah. Kekuatan Bei Haikun Yi jelas melebihi imajinasi Jiang Chen Yuan dan yang lainnya. Dibandingkan dengan Teng Li dari keluarga Teng, Kun Yi dari Bei Haikun Yi mungkin lebih kuat. Ini, apakah ini kekuatan sebenarnya dari klan Raja Laut? Huh, sekelompok semut, mati. Bei Haikun Yi tanpa tergesa-gesa melihat kelompok Jiang Chen Yuan dan mencibir setelah serangannya diblokir. Kekuatan manusia di depannya ini sepertinya cukup bagus. Namun, ini belum cukup. Mati. Memikirkan hal ini, wajah Jiang Chen Yuan tiba-tiba menjadi gelap. Bei Haikun Yi tiba-tiba menyerang ke depan. Astaga. Sosoknya bersinar, dan Bei Haikun Yi langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Dia muncul kembali di depan Jiang Chen Yuan dan yang lainnya. Ledakan. Sebelum Jiang Chen Yuan dan yang lainnya sempat bereaksi, mereka melihat Bei Haikun Yi dengan keras mengarahkan telapak tangannya ke arah Jiang Chen Yuan. Ledakan. Dengan suara keras, Jiang Chen Yuan, yang buru-buru memblokir serangan itu, terguncang. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dalam sekejap mata, sosoknya terlempar ribuan meter jauhnya. Bang. Kemudian, sosok Bei Haikun Yi berbalik dan menyerang baja penghancur langit. Engah. Hanya dalam satu gerakan, baja penghancur surga juga terlempar. Kedua orang ini bahkan bukan tandingan satu gerakan pun dari Bei Haikun Yi. Pa-pa-pa. Setelah mengirim dua orang terbang, niat membunuh Bei Haikun Yi meningkat. Dia berulang kali mengacungkan telapak tangan demi telapak tangan, kepalaan demi kepalaan. Dalam sekejap, Bei Haikun Yi sepertinya telah memasuki kondisi yang tak terhentikan. Kemana pun dia lewat, Yosin Yan terlempar, dan orang suci dari lembah cinta yang terlupakan terpaksa mundur. Keluarga Bai dan para tetua keluarga Ryu terpaksa mundur. Selangkah demi selangkah, Bei Haikun Yi langsung bergerak menuju Wang Chen dan Wang Yan. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Bei Haikun Yi tak terhentikan dan hendak mencapai Wang Chen dan Wang Yan, Patriar keluarga Zhu dan Patriar keluarga Kura-Kura Hitam merasa cemas. Keduanya buru-buru mengeluarkan kemampuan terkuat mereka. Membakar surga. Sambil meraung, Patriar keluarga Zhu dengan paksa memuntahkan seteguk darah dan menyalakan api Rosevins. Api garis keturunan Vermillion Bird meledak, membentuk tembok kota setinggi seribu kaki yang menghalangi jalan ke depan. Armor Kura-Kura Hitam Patriar keluarga Kura-Kura Hitam dengan cepat mengeluarkan armor Kura-Kura Hitam. Membunuh Sambil meraung, Patriar keluarga Kura-Kura Hitam berubah menjadi seorang pejuang dan menyerang Bei Haikun Yi. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Enyah Mata Bei Haikun Yi berkilat dingin saat dia menghadapi Patriar keluarga Kura-Kura Hitam. Ledakan Dengan sebuah pukulan, angin menderu-deru dan awan bergerak cepat. Langit dan bumi redup. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan Bei Haikun Yi sangat menggemparkan. Gemuruh Dalam sekejap mata, pukulan itu mendarat tepat di tubuh Patriar keluarga Kura-Kura Hitam. Kekuatan pukulan itu lebih dari 10 juta pound. Di bawah pukulan ini, tubuh Patriar keluarga Kura-Kura Hitam menjadi kaku. Retak-retak-retak Semua orang dapat dengan jelas mendengar serangkaian suara pecah yang berasal darinya. Black Tortoise Armor yang dikabarkan tak tertandingi sebenarnya mulai retak sedikit demi sedikit. Bukan hanya armornya saja yang retak. Daging dan darah Patriar keluarga Kura-Kura Hitam mulai berceceran dari tempat keluarga Zan Runtuh. Bei Haikun Yi bisa dikatakan telah menunjukkan kemampuan terkuatnya dalam serangan ini. Jika Jiang Chen Yuan dan yang lainnya menerima serangan ini, kemungkinan besar mereka akan menemui nasib dibunuh, bukan? Boom! Saat semua orang bertarung melawan Bei Haikun Yi dan berada dalam kondisi yang menyedihkan, suara gemuruh lainnya terdengar dari Pulau Surgawi. Kali ini, sebenarnya ada dua sosok yang dengan paksa bergegas ke pulau itu. Di antara mereka, salah satunya adalah Bei Haikun Yi. Hahaha, semut rendahan. Mati. Ketika mereka sampai di pulau dan melihat Wang Chen dan yang lainnya masih berada di pintu masuk pulau, Bei Haikun Yi dan yang lainnya sangat gembira. Terutama ketika mereka melihat Patriark Bei Haikun Yi bertarung melawan para pahlawan lainnya dan meraih keunggulan, mereka menyeringai jahat. Mati. Semut rendahan. Kemudian, Bei Haikun Yi memfokuskan pandangannya pada Wang Chen dan Wang Yan. Saat ini, mereka berdua sedang duduk bersilah, berkultivasi. Siapakah enam bersaudara Bei Haikun Yi, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa mereka berdua sedang memahami sesuatu. Namun, dia pasti tidak akan memberi kesempatan kepada Wang Chen dan Wang Yan untuk melakukannya. Dengan senyuman jahat, Bei Haikun Yi memanfaatkan penampilan kekuatan Patriark Kunyi untuk menyerang Wang Chen dan Wang Yan dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bajingan. Jangan pernah memikirkannya. Adegan tiba-tiba itu mengejutkan Jiang Chen Yuan dan yang lainnya, yang terlempar dan terluka parah. Mereka tidak menyangka dua anggota klan kelautan akan menyerang mereka secepat itu. Mereka tidak menyangka akan langsung memilih Wang Chen dan Wang Yan. Tetaplah di sini. Melihat ini, Jiang Chen Yuan meraung dan buru-buru menyerang Bei Haikun Yi dan ahli klan kelautan lainnya bersama Duan Tian Ren dan yang lainnya. Hahaha, dasar cacing. Makan seranganku. Namun, ketika mereka melihat Jiang Chen Yuan dan yang lainnya menerkam ke arah mereka. Pakar di samping Bei Haikun Yi dan Mei Haikun Yi memegang senjata sucinya dan mengayunkannya ke arah kerumunan. Adapun Bei Haikun Yi, sosoknya tidak berhenti saat dia menyerang Wang Yan dan Wang Chen. Adegan ini membuat Jiang Chen Yuan dan yang lainnya sangat cemas. Pada saat ini, mereka tidak berdaya meskipun mereka menginginkannya. Bagaimana mungkin mereka tidak ingin menghentikan Bei Haikun Yi yang merupakan anggota klan kelautan, mereka bahkan tidak bisa mendekati Bei Haikun Yi, apalagi menghentikannya. Tidak. Melihat Bei Haikun Yi yang merupakan anggota klan kelautan, melihat Bei Haikun Yi yang merupakan anggota klan kelautan, Yusin Yan menjerit. Tidak. Mata orang gila dan yang sama merah, dan wajah mereka berubah saat mereka meraung. Saat ini, mereka dipenuhi dengan kebencian. Mereka membenci diri mereka sendiri karena terlalu lemah. Mereka benci kalau mereka tidak punya dua kaki lagi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa terjerumus ke dalam situasi seperti itu? Serangan Bei Haikun Yi yang berada di tubuh Wang Chen, namun Wang Chen masih tidak menyadarinya. Semua orang merasa putus asa. Mungkinkah, Wang Chen akan kehilangan nyawanya di sini? Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi padanya, yang sama sekali tidak berdaya melawan serangan Bei Haikun Yi yang berada di sini. Dan semua orang, ekspresi Bei Haikun Yi yang sangat ganas. Wang Chen, harus mati. Dia ingat cacing rendahan ini pernah berani melawannya sebelumnya. Dia tidak membunuhnya saat itu, tapi belum terlambat untuk membunuhnya sekarang. Ekspresi Bei Haikun Yi yang berada di sini, haus darah dan gila. Pada saat ini, waktu seolah membeku. Saat ini, dunia seakan berhenti. Tangisan, teriakan putus asa, dan jeritan. Semuanya bercampur menjadi satu. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Kematian Wang Chen sepertinya sudah di depan mata mereka. Beraninya kamu. Namun, pada saat ini, ketika semua orang putus asa dan ketakutan, ketika Wang Chen akan mati, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Raungan ini menggemparkan bumi, dipenuhi amarah tak terbatas yang mengguncang gunung dan sungai. Ledakan. Sesaat kemudian, hembusan udara yang dahsyat meledak. Cahaya kemasan menyilaukan melesat ke arah telapak tangan Bei Haikun Yi yang hendak mendarat di tubuh Wang Chen. Raungan yang tiba-tiba dan aura menakutkan yang tiba-tiba membuat pupil Bei Hai Six Brothers mengecil. Gemuruh. Lalu, terdengar suara gemuruh yang keras. Off. Karena lengah, sosok Bei Hai Six Brothers berhenti, mengeluarkan seteguk darah, dan terlempar. Kamu, bagaimana ini mungkin? Setelah mundur ratusan meter, Bei Hai Six Brothers mendapatkan kembali pijakannya dan melihat sosok yang berdiri di samping Wang Chen seperti dewa perang. Mata Bei Hai Six Brothers dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Serangan pasti mematikannya benar-benar diblokir. Kapan cacing rendahan ini bangun? Kamu mendekati kematian. Namun, menghadapi keterkejutan Bei Hai Six Brothers, sosok itu mendengus dingin dengan ekspresi muram. 1927. Kaka Wang Yan. Mendengar kata-kata mengejutkan ini dan melihat sosok yang berdiri dengan bangga di samping Wang Chen, Jiang Chen Yuan, yang dihentikan, sangat gembira. Itu benar. Orang yang memaksa enam lang laut utara mundur pada saat kritis tidak lain adalah Wang Yan. Wang Yan telah selesai memahami kelahiran kembali pada saat kritis. Dia telah memaksa enam lang laut utara mundur dan menyelamatkan Wang Chen, yang masih berkultivasi. Ledakan. Melihat Wang Chen dan Wang Yan selamat, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren menghela nafas lega. Setelah itu, terdengar ledakan keras. Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren telah memaksa orang yang menghalangi mereka untuk mundur. Sebelumnya, di saat putus asa, mereka hanya ingin melewati pria itu. Bagaimana mereka bisa berminat bertarung dengan pria dari klan Neptunus? Sekarang Wang Chen tidak terluka, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren secara alami tidak takut pada pria dari klan Neptunus dengan kekuatan mereka. Faktanya, mereka bahkan bisa melawan Sik Selang Laut Utara jika mereka bergabung. Satu-satunya orang kuat yang hadir adalah Kun Yi Laut Utara. Sebagai Patriark Samudera Dunia Bawah yang terkenal yang telah menerima warisan Dewa Laut, kekuatan Kun Yi Laut Utara sungguh tak terduga. Bahkan di antara para leluhur terkenal di Laut Utara, posisi Kun Yi di Laut Utara tidaklah rendah. Selain dia, mengapa mereka harus takut pada orang lain? Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren segera menekan ahli matahari murni dari klan Neptunus. Boom! Di saat yang sama, Wang Yan juga menyerang. Dalam sekejap, dia tiba-tiba berlari menuju Laut Utara Sik Selang. Rokuro dari Laut Utara ini ingin membunuhnya dan Wang Chen. Jika Wang Yan belum selesai memahami kelahiran kembali pada saat kritis, mungkin dia dan Wang Chen sudah mati sekarang. Bagaimana mungkin Wang Yan tidak marah? Dia meninju dengan kedua tangannya, menyebabkan gelombang udara berjatuhan. Pada saat itu, aura Wang Yan tak tertandingi. Gemuruh! Di bawah pukulan itu, terjadi ledakan keras. Wang Yan, yang baru saja menstabilkan pijakannya, tiba-tiba terlempar karena pukulan ini. Dengan satu serangan, gunung dan sungai berguncang, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Puji! Darah muncrat dari mulutnya, dan setelah terbang mundur sejauh ratusan meter, wajah Rokuro dari Laut Utara menjadi pucat. Kekuatan yang terkandung dalam serangan Wang Yan mengejutkan Rokuro dari Laut Utara. Dia tidak menyangka Wang Yan sebenarnya sekuat ini. Mati! Dengan satu serangan yang berhasil, niat membunuh Wang Yan melonjak. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Rokuro Laut Utara ini pergi begitu saja. Buk-buk-buk! Dengan menggoyangkan tubuhnya, Wang Yan mengejar Rokuro Laut Utara. Boom! Saat Wang Yan mengejar Rokuro di Laut Utara, dunia berguncang sekali lagi. Dua orang lagi dari klan Raja Laut bergegas ke pulau itu. Melihat pemandangan kacau itu, mereka berdua terkejut. Cacing rendahan, pergilah ke neraka. Melihat Rokuro dari Laut Utara dan orang lain dari klan Raja Laut berada dalam masalah, mereka berdua meraum dan menyerang Wang Yan, yang mengejar Rokuro dari Laut Utara. Berdengung! Namun, saat mereka berdua menerkam Wang Yan, Wang Chen, yang sedang berkultivasi di belakang mereka, membuka matanya. Pada saat ini, dia juga telah selesai menyempurnakan semua berkah. Kresek, kresek! Saat Wang Chen berdiri, otot dan tulang di tubuhnya meledak, dan cahaya terang melintas di matanya. Klan Raja Laut, mati! Meskipun dia sedang berkultivasi, Wang Chen sangat jelas tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia luar. Jika Wang Yan tidak bangun tepat waktu, Wang Chen mungkin harus melepaskan nasib baik ini dan bertarung melawan Rokuro dari Laut Utara. Tapi sekarang, sedikit waktu yang dibeli Wang Yan untuk Wang Chen memberi manfaat besar bagi Wang Chen. Setelah menyempurnakan keberuntungan, ada tanda samar kilatan petir di antara alis Wang Chen. Ledakan! Kuali langit dan bumi berguncang, dan Wang Chen melemparkannya langsung ke arah dua orang dari klan Raja Laut yang sedang bergegas ke pulau itu. Bas! Gunung dan sungai berguncang, dan lampu merah menyebar kemana-mana. Saat ini, keagungan yang dilepaskan oleh Kuali Langit dan Bumi belum pernah terjadi sebelumnya. Gemuruh! Dalam serangan ini, Wang Chen bahkan secara langsung memicu Guntur Misterius Surga ke-9. Di tengah gemuruh, Guntur Misterius, bersama dengan Kuali Langit dan Bumi, mengejutkan dua orang dari klan Raja Laut. Tidak baik, hukuman kilat. Ketika kedua pria yang baru saja menerkam ke arah Wang Yan melihat sambaran petir turun, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Karena sangat khawatir, mereka buru-buru mundur ke belakang. Namun, sudah terlambat untuk mundur saat ini. Guntur Misterius menutupi keduanya dalam sekejap mata. Ledakan. Kemudian, sungai yang kacau itu menyapu, dan Kuali Langit dan Bumi berguncang. Seluruh pulau berguncang hebat. Ah! Di tengah gemetar dan gemuruh yang tak terbatas, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Dua orang yang baru saja melewati hukuman kilat, bagaimana mereka bisa menahan pukulan seberat itu. Bagaimanapun, kekuatan mereka baru pada tahap awal yang murni. Di bawah serangan ini, tubuh kedua orang itu terkoyak. Membunuh. Teknik gerakan mengejar bulan digunakan. Di tengah teriakan, Wang Chen langsung menyerbu ke dalam petir. Tidak, reptil, jangan berani. Melihat Wang Chen telah menggunakan jurus pembunuhnya, Bei Haikun Yi, yang dikepung oleh leluhur tua empat klan besar, memiliki mata merah. Pada saat ini, dia ingin membunuh untuk keluar dari pengepungan. Sayangnya, leluhur tua dari empat klan besar telah bergabung, dan masing-masing dari mereka telah menggunakan kemampuan mereka yang kuat. Api mengamuk Rosevins dari klan Rosevins, armor kura-kura hitam dari silsilah kura-kura hitam, serangan kuat Azure Dragon dan macan putih. Dalam situasi seperti ini, tidak peduli seberapa kuat Bei Haikun Yi, mustahil baginya untuk keluar dari pengepungan. Meninggal dunia. Dia menyaksikan tanpa daya ketika darah emas berceceran. Dia hanya bisa menatap kosong ketika dia mendengar suara robekan yang tumpul, diikuti dengan jeritan yang menyayat hati. Itu adalah anggota klan Raja Laut, yang telah langsung dicabik-cabik oleh Wang Chen. Mengumpulkan. Setelah mencabik-cabik anggota klan Raja Laut, Wang Chen mengeluarkan token 10.000 hantu dan dengan cepat menyerap esensi jiwa klan laut, yang hendak melarikan diri, ke dalam token 10.000 hantu. Ledakan. Segera setelah itu, Wang Chen menggunakan tinju kaisar langit. Pof, pof, pof. Dengan pukulan ini, anggota klan Raja Laut lainnya, yang terluka para oleh Guntur Misterius dan Kuali Langit dan Bumi, terlempar. Anggota klan Raja Laut ini terkena serangan Wang Chen, dan lubang berdarah besar muncul di dadanya. Tubuhnya langsung hancur berkeping-keping oleh serangan Wang Chen. Mengerikan sekali. Darah emas berceceran di tanah. Anggota klan Raja Laut ini berada di ambang kematian. Jika dia tidak melangkah ke alam matahari murni, dia pasti sudah mati. Namun, meski serangan Wang Chen tidak membunuh orang ini, anggota klan Raja Laut ini tidak luput dari nasibnya. Ini karena saat dia diledakkan oleh Wang Chen, Yosin Yan telah tiba. Menghadapi pria ini, Yosin Yan tentu saja tidak akan menahan diri. Saat orang ini terluka parah dan diambang kematian, sebelum dia mendarat di tanah, Yosin Yan mulai bergerak. Dengan suara gemuruh yang keras, pedang panjang di tangan Yosin Yan terhunus. Astaga! Suara tembus yang tumpul terdengar. Dalam sekejap mata, aura pedang tajam langsung merobek anggota klan Raja Laut menjadi beberapa bagian, mengubahnya menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bajingan, dasar reptil, saya akan membunuh kamu. Dalam sekejap mata, dua anggota klan Raja Laut telah tumbang. Hal ini membuat Bei Haikunyi menjadi gila. Perlu diketahui bahwa ketika dia mendaki pulau abadi sendirian, dengan kekuatannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat itu, Wang Chen dan Wang Yan berada dalam bahaya. Bagaimana situasi yang baik ini bisa berbalik? Bagaimana dia bisa menerima ini? Api mengamuk sial, minggir. Melihat dinding api yang berkobar menghalangi jalannya, Bei Haikunyi menjadi semakin panik. Raging Flame milik Rosevins adalah kemampuan yang diwarisi dari klan Rosevins. Bahkan tanpa bantuan mata Rosevins, kekuatan api amukan Rosevins tidaklah kecil. Itu juga merupakan musuh klan laut. Jika bukan karena nyala api seperti itu, orang-orang ini tidak akan bisa menghentikannya. Itu hanyalah angan-angan belaka. Sekarang, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat anggota klannya binasa saat dia diblokir di sini. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila? Ledakan. Kedua tinju ditinju dengan liar, senjata panjang di tangannya tersapu. Api yang berkobar memenuhi langit, dan dinding api bergoyang seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pergi, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Setelah membunuh dua anggota klan Neptunus, Wang Chen melirik ke arah Wang Yan, yang sedang dalam pertempuran sengit dengan enam bersaudara di laut utara, dan telah menekan enam bersaudara di laut utara, dia dengan tegas membuat keputusan. Segera, lebih banyak anggota klan laut akan memasuki pulau abadi. Begitu Bei Haikunyi menjadi gila dan bergegas keluar dari pengepungan, dia seperti harimau ganas yang menuruni gunung. Situasinya masih tidak menguntungkan bagi mereka. Memanfaatkan situasi saat ini, keluar dari pengepungan dan memasuki gua dewa sejati adalah pilihan terbaik. Api yang mengamuk membakar langit. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat mengaktifkan mata Rosevins. Wuss, wuss, wuss. Angin menderu-deru, dan nyala api yang berkobar menyala. Dalam sekejap, di bawah pelepasan Wang Chen, mata Rosevins menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Pada saat ini, seluruh pulau abadi sepertinya telah berubah menjadi lautan api. Di lautan api, anggota klan laut untuk sementara terjebak. Pergi. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen langsung mundur dari tempat kejadian. Dia memimpin dan bergegas ke pulau abadi. Pergi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Bei Haikunyi sekali lagi disegel oleh amukan api. Seberapa kuatka api Rosevins yang dilepaskan Wang Chen dari mata Rosevins. Menyegel Bei Haikunyi sejenak bukanlah masalah. Setidaknya, tidak mudah bagi orang-orang seperti Bei Hailiulang dan yang lainnya untuk keluar dari lautan api. Tempat ini tidak berada di atas laut Neterward. Tanpa kekuatan laut yang tak ada habisnya, kekuatan orang-orang ini akan terpengaruh. Dalam situasi seperti ini, leluhur tua dari empat keluarga besar, Yosin Yan, Duan Tianren, dan yang lainnya tidak menemui banyak perlawanan ketika mereka pergi. Dalam sekejap mata, mereka terbang ribuan meter dan memasuki area inti pulau abadi. Itu apa yang sedang terjadi. Namun, ketika mereka mencapai area inti pulau abadi, Wang Chen dan yang lainnya tercengang. Apa yang muncul di depan mereka sebenarnya adalah negeri kebingungan. Bagaimana ini bisa menjadi gua dewa sejati? Tidak ada jejak sama sekali dari gua dewa sejati. Sejauh mata memandang, tampak hamparan putih luas yang diselimuti awan dan kabut. Mereka tidak dapat melihat apapun di dalamnya. Apalagi saat mendekati awan dan kabut, di langit terjadi angin kencang. Awan dan kabut melonjak dengan ganas, seolah-olah mereka telah berubah menjadi binatang buas yang mengaum di langit. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan yang lainnya mau tidak mau merasa hati mereka tenggelam. Mungkinkah itu gua dewa sejati? Tidak di sini. Sebuah pemikiran menakutkan muncul, membuat semua orang saling memandang. 1928. Kabut putih di depan mereka membuat hati Wang Chen dan yang lainnya tenggelam. Ayo masuk dan lihat. Wang Chen berkata dengan suara rendah saat dia melihat Beihai, Kun Yi, dan yang lainnya hendak menerobos lautan api dan mengejar mereka lagi. Saat ini, dia tidak peduli. Jika Beihai, Kun Yi, dan yang lainnya berhasil menyusul, mereka akan terjebak dalam pertempuran sengit lagi. Kemudian, lebih banyak orang dari klan Raja Laut akan bergegas mendekat. Situasinya sudah bisa ditebak. Untuk menghindari situasi seperti itu, satu-satunya cara bagi Wang Chen dan yang lainnya adalah memasuki kabut putih sesegera mungkin. Ada pun dua tempat tinggal dewa sejati. Kemungkinan besar tersembunyi di balik kabut putih. Baiklah. Mendengar perkataan Wang Chen, tidak ada yang keberatan. Ini adalah satu-satunya pilihan mereka. Memikirkan hal ini, mereka buru-buru berlari ke dalam kabut putih. Astaga, astaga. Suara tajam menembus udara. Dalam sekejap, Wang Chen dan yang lainnya menghilang ke dalam kabut putih. Wuss. Saat mereka memasuki area berkabut, hembusan angin kencang menyapu, dan asap masih tertinggal. Bahkan Wang Chen dan yang lainnya tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di depan mereka. Hiss, hati-hati, jangan berpisah. Melihat pemandangan seperti itu, hati Wang Chen tenggelam, dan dia buru-buru berteriak. Tidak bagus, Jisueling dan orang suci dari lembah yang terlupakan hilang. Dan patriar keluarga Su. Patriar keluarga Bai juga hilang. Namun, saat suara Wang Chen turun, Jiang Chenyuan, Duan Tianren, Kuangren, dan orang lain di sampingnya berkata dengan cemas. Mendengar kata-kata mereka, Wang Chen buru-buru melihat sekeliling. Dengan satu pandangan, hati Wang Chen tenggelam. Bukankah itu benar? Pada saat ini, di antara mereka, Jisueling dan orang suci dari lembah yang terlupakan hilang. Selain itu, salah satu leluhur keluarga Su dan leluhur keluarga Bai juga tidak termasuk di antara mereka. Mereka adalah orang terakhir yang masuk. Mungkinkah? Hati patriar keluarga Ryu tenggelam saat dia bertanya pada Wang Chen. Sebelumnya, kelompok mereka telah memasuki kawasan berkabut ini. Bukankah Jisueling dan orang suci dari lembah cinta yang hilang berada di belakang? Mungkinkah mereka terpisah karena kabut? Hem, nenek moyang lama klan kura-kura hitam juga telah menghilang. Namun, begitu patriar keluarga Ryu selesai berbicara, wajah Wang Yan menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Apa? Kata-kata Wang Yan membuat jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia mengerutkan kening. Pasir berputar. Kemudian, Wang Chen mendengar suara cemas matman. Melihat sekeliling, mereka menemukan Yang Sa, yang berada di sisi mereka. Telah menghilang. Cepat, berkumpul bersama, jangan berpisah. Menghadapi pemandangan aneh ini, Wang Chen buru-buru berteriak. Daerah berkabut ini sungguh aneh. Jika hilangnya Jisueling dan orang suci dari lembah cinta yang hilang, atau bahkan hilangnya leluhur keluarga Bai dan klan kura-kura hitam adalah karena mereka punya rencana sendiri, maka lenyapnya pasir berputar dan patriar keluarga Zhu membuatnya mustahil. Wirling Shen dan patriar keluarga Zhu pastinya tidak egois. Ini, Wang Chen sangat yakin. Selain itu, bahkan jika keluarga Bai dan leluhur klan kura-kura hitam egois, mereka tidak akan tiba-tiba menghilang tanpa jejak saat ini. Ini pasti ulah kabut di depan mereka. Pasti ada sesuatu yang berubah. Dalam sekejap, perasaan krisis yang mengerikan menyebar ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Pasir berputar. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dan yang lainnya buru-buru berkumpul agar aman, dan mereka memanggil sekeliling mereka. Namun, suara mereka sepertinya tenggelam ke dalam jurang maut, dan bahkan gemap pun tidak terdengar. Belum lagi suara Wirling Shen dan lainnya. Ini mungkin formasi yang dalam. Bagian dalam formasi ini dipenuhi kabut dan jebakan. Selain itu, setiap tempat tampaknya merupakan dunia tersendiri, terisolasi satu sama lain. Mereka tidak bisa mendengar teriakan kita. Menghadapi dunia yang kosong ini, setelah berseru beberapa saat, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Wang Chen telah mengalami banyak formasi kabut sebelumnya. Namun, formasi di depannya jelas lebih mendalam dan misterius. Kuang Ren. Namun, saat Wang Chen dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, ekspresi Wang Yan berubah drastis. Itu karena saat ini, dia menemukan bahwa Kuang Ren juga telah menghilang. Hilangnya Kuang Ren tentu lebih mengejutkan lagi. Karena sedetik yang lalu, Kuang Ren masih berada di sisi Wang Chen. Hanya dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Pada saat ini, hati semua orang jatuh ke dasar. Kabut di depan mereka ternyata lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Berengsek. Menghadapi pemandangan seperti itu, Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Semuanya, hati-hati, saling berpegangan tangan agar kita tidak terpisah. Dalam keadaan seperti itu, pada akhirnya, Wang Chen tidak punya pilihan selain memilih metode yang paling primitif. Dia ingin semua orang saling berpegangan tangan agar tidak terpisah. Akhirnya, setelah membuat pilihan ini, tidak ada lagi yang menghilang secara misterius. Namun, lapisan kabut yang menyelimuti hati semua orang semakin tebal. Itu karena, dalam keadaan seperti itu, setelah maju beberapa saat, mereka sebenarnya tidak menemukan pergerakan apapun. Bukan saja tidak ada jejak Kuang Ren dan yang lainnya, bahkan tidak ada bayangan Gua Dewa Sejati. Belum lagi anggota klan laut yang bergegas mendekat. Kabut di depan mereka tampak seperti dunia tanpa akhir. Sial, sepertinya kita terjebak di sini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kerumunan itu masih tidak menemukan apapun dan berhenti. Jiang Chen Yuan berkata dengan suara yang dalam. Ini bukan ilusi. Wang Yan berkata dengan wajah muram. Jika itu hanya ilusi, dengan kekuatan mereka, mereka pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Sebuah formasi. Patriar keluarga Ryu bertanya dengan ragu. Sepertinya tidak. Di area terlarang keluarga Jiang, ada juga formasi yang dikelilingi kabut beracun sepanjang tahun. Jiang Chen Yuan dengan cepat menyangkal gagasan tentang Patriar keluarga Ryu. Ini tidak terlihat seperti formasi yang dibuat oleh seseorang. Yosin Yan berkata dengan suara rendah saat ini. Masalah yang mereka alami tampaknya sangat besar. Gua Dewa Sejati sebenarnya bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Entah berapa banyak orang yang pernah terjebak di daerah berkabut ini di masa lalu. Sekarang, ada begitu banyak dari mereka yang berkumpul. Jika dia memasuki formasi ini sendirian, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kesulitan seperti itu sudah cukup untuk membuat seseorang hancur. Itu adalah. Saat semua orang mengerutkan kening, Wang Chen sepertinya telah menemukan sesuatu dan berkata dengan suara yang dalam. Sebuah tengkorak. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang melihat ke depan dan melihat ada kerangka menakutkan di tanah 2 hingga 3 meter jauhnya. Meski jaraknya hanya 2 hingga 3 meter, semua orang hanya bisa melihatnya secara samar-samar. Jika bukan karena awan dan kabut yang bergoyang, membuatnya sedikit lebih jelas, tidak akan ada yang menyadarinya. Ini adalah kerangka senior Gunung Sainte. Setelah menyadari hal ini, Wang Yan melangkah maju dan mengamati beberapa saat sebelum tiba-tiba berkata. Wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Senior Gunung Sainte. Tanya Patriar Keluarga Riu. Karena ketika mereka sedang mencari Gua Dewa Sejati, Wang Yan pernah mengatakan bahwa dalam catatan Gunung Sainte, seseorang telah memasuki Pulau Abadi. Sekarang, Wang Yan menemukan bahwa kerangka ini ternyata adalah kerangka seseorang dari Gunung Sainte, jadi Patriar Keluarga Riu secara alami memikirkan hal ini. Jun King Jian, ahli dari Gunung Sainte. Dia memasuki Pulau Abadi bersama ahli lain, tapi aku tidak menyangka. Wang Yan berkata dengan suara yang dalam. Seperti yang ditanyakan oleh Patriar Keluarga Riu, kerangka ini adalah senior sejak saat itu. Tanpa diduga, dia yang telah memasuki Pulau Abadi, kini telah berubah menjadi kerangka dan tersebar di tempat ini. Apa yang dia temui setelah memasuki Pulau Abadi? Mungkinkah dia juga terjebak dalam kabut ini dan langsung terjebak hingga mati? Memikirkan hal ini, hati semua orang tenggelam ke dasar. Lihat, ada paragraf di sini. Sementara semua orang diam, Wang Yan menemukan hal lain. Tiga ribu dunia semuanya ada di sini. Di mana jalan keluarnya? Di mana bagian depannya? Di mana jalan kembalinya? Melihat paragraf ini, Wang Yan membacanya dengan lembut. Kata-katanya menyebabkan hati semua orang semakin tenggelam. Di mana jalan keluarnya? Di mana bagian depannya? Di mana jalan kembalinya? Meski kata-kata ini sederhana, semua orang bisa merasakan keputus asaan, kebingungan, dan ketidakberdayaan senior ini pada awalnya. Seorang ahli dari satu generasi sebenarnya memiliki pemikiran yang menyedihkan di sini. Dia mungkin tidak tahu sudah berapa tahun dia berjalan di tempat ini, tapi pada akhirnya, dia terjebak dalam keputus asaan dan mati. Pulau abadi, abadi, hanya ada jiwa yang mati. Di belakang paragraf ini, sederet kata kecil lainnya muncul. Jelas sekali ini ditulis oleh orang lain. Sepertinya ada orang lain yang pernah ke sini. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Hanya ada jiwa yang mati. Satu kalimat itu persis seperti yang dipikirkan semua orang saat itu. Wuss. Di tengah kesunyian kerumunan, udara serasa menjadi dingin. Angin dingin bersiul, tapi itu membuat semua orang merasa pesimisme. Yang abadi telah hilang, dan pulau abadi tidak ada lagi. Yang ada hanyalah neraka, penuh dengan jiwa-jiwa yang mati. Inilah gambaran negeri kabut ini. Ini bukan formasi, bukan ilusi. Mungkinkah? Patriark keluarga Ryu mengerutkan kening, dan setelah sekian lama, dia bergumam dengan suara yang dalam. Apa itu? Kata-katanya membuat hati Wang Chen dan yang lainnya berdetak kencang, dan mereka segera bertanya. Mungkinkah Patriark dari keluarga Ryu telah menemukan sesuatu? Menurut legenda, ada tempat yang benar-benar alami. Ini bukan ilusi, ini bukan formasi, tapi lebih baik dari ribuan hal. Kata Patriark keluarga Ryu dengan suara yang dalam, wajahnya gelap. Mungkinkah itu tanah kematian? Yosin Yan sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia melihat ke arah Patriark dan bertanya. Ya, tanah kematian. Patriark keluarga Ryu menganggup dan berkata dengan susah payah. Negeri kematian. Kata-kata dari Patriark keluarga Ryu membuat jantung semua orang kembali berdebar kencang. Hanya dua kata ini saja sepertinya sudah bisa menjelaskan semua bahayanya, menyebabkan mood semua orang langsung tenggelam ke dasar lembah. Negeri kematian. Menurut legenda, tidak ada tempat untuk pergi, dan berisi ribuan dunia. Itu adalah tanah kematian yang alami. Wang Yan mengerutkan kening, seolah dia memikirkan sesuatu. Itu benar, ini adalah tanah kematian. Sulit untuk menemukan tempat seperti itu di dunia. Setiap tempat adalah tanah kematian. Hanya dengan sedikit penggunaan, tanah kematian seperti itu bisa menjadi formasi terbaik di dunia. Namun, tanah kematian ini terbagi menjadi tiga jenis, dan kita tidak tahu seperti apa medannya. Patriark keluarga Ryu menghela nafas. Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Meskipun mereka berhasil mendapatkan petunjuk, hati orang banyak semakin berat. Mungkin mereka lebih suka petunjuk ini salah. Sayangnya, Wang Chen dan yang lainnya tahu betul bahwa hasil yang paling tidak ingin mereka terima adalah kebenaran. 1929. Tanah Kematian Saat ini, dua kata ini membebani hati setiap orang seperti batu seberat seribu kilogram. Semua orang terdiam saat melihat awan di sekitar mereka. Apakah kita akan terjebak di sini sampai kita mati? Jiang Chen Yuan bertanya setelah hening beberapa saat. Tidak, mungkin, kita masih punya harapan. Kata Nenek Mo yang keluarga Ryu dengan cemberut ketika mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan. Negeri kematian ini dibagi menjadi tiga tipe, negeri naga yang terkubur, negeri para dewa yang terkubur, dan negeri kehidupan yang terkubur. Meskipun kita telah jatuh ke dalam salah satu dari tiga negeri besar kematian, kita belum mengalami skenario terburuk. Kata Nenek Mo yang keluarga Ryu lembut. Kata-katanya sepertinya memberi secerca harapan kepada semua orang. Apa maksudmu? Wang Chen buru-buru bertanya. Saat ini, Wang Chen dan yang lainnya hanya bisa menaruh harapan mereka pada Nenek Mo yang keluarga Ryu. Wang Chen dan yang lainnya hanya tahu sedikit tentang negeri kematian ini. Nenek Mo yang keluarga Ryu sepertinya telah melakukan banyak penelitian terhadap mereka. Mungkin dia bisa menemukan jalan. Terlebih lagi, Nenek Mo yang keluarga Ryu mengatakan bahwa mereka belum terjerumus ke dalam skenario terburuk. Bukankah ini berarti mereka masih punya harapan? Tatapan semua orang langsung terfokus pada Nenek Mo yang keluarga Ryu. Di antara tiga negeri besar kematian, negeri naga terkubur memiliki medan terjal yang sulit ditemukan. Ini adalah tanah melahap, di mana seseorang bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Hal ini jelas tidak terjadi. Tanah kehidupan terkubur adalah tempat paling berbahaya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat ini. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh di sini. Semua makhluk hidup yang memasuki tempat ini akan mati. Ia juga dikenal sebagai tanah tandus. Jika seseorang memasuki tanah kehidupan terkubur, mereka secara alami akan mati. Kita seharusnya memasuki tanah para dewa yang terkubur. Negeri para dewa yang terkubur ini juga merupakan negeri kematian yang paling aneh. Saya belum melihat banyak deskripsi spesifik tentangnya. Namun, ada satu hal yang mengatakan, meskipun tanah para dewa yang terkubur itu aneh, namun mengandung kehidupan. Medan seperti ini selalu berubah. Setiap langkah yang kita ambil adalah dunia tersendiri. Medan semacam ini terbentuk oleh runtuhnya dao surgawi, kekacauan dao besar, dan kekacauan misteri surga. Jika kita bisa menemukan salah satu dari mereka, kita punya peluang untuk meninggalkan negeri para dewa yang terkubur. Kalau dipikir-pikir, Tuhan Dewa Sejati tidak menyegel gua tempat tinggalnya dan memberikan secerca harapan kepada keturunannya. Jika tidak, tanah para dewa yang terkubur akan benar-benar mengubur para dewa jika mereka sedikit mengubah medannya. Energi bumi melonjak ke langit, membentuk auman naga dan harimau. Ada ribuan gunung dan sungai di dalamnya, dan bahkan ada pemandangan tentara Yin lewat dan hantu berkumpul. Jika itu masalahnya, itu akan lebih berbahaya daripada Burial Ground. Saat ini, situasinya belum mencapai titik terburuknya. Orang tua dari keluarga Ryu berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, kita masih punya secerca harapan. Mendengar kata-kata kepala keluarga Ryu, Wang Chen bertanya dengan penuh semangat. Meskipun penjelasan patriar keluarga Ryu sangat sederhana, itu hanya memberi Wang Chen dan yang lainnya pemahaman umum tentang tiga perangkap maut besar. Namun, mereka semua mendengar pesan dari leluhur keluarga Ryu. Mereka masih punya kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Hasil seperti itu tentu saja membuat Wang Chen dan yang lainnya bersemangat. Ya, namun, ribuan dao besar ini telah terpecah. Akan sangat sulit bagi kami untuk menemukan jalan keluarnya. Kepala keluarga Ryu menganggup pada pertanyaan menarik dari Wang Chen dan yang lainnya, tetapi ekspresinya suram. Meskipun masih ada harapan, seberapa kecil harapan itu. Meninggalkan tempat ini akan menjadi lebih sulit. Jika negeri kematian ini begitu mudah untuk ditembus, maka itu tidak akan disebut sebagai jebakan maut. Sekecil apapun harapannya, kita tetap harus berusaha. Apakah kita hanya akan duduk di sini dan menunggu kematian? Wang Chen berkata ketika dia mendengar kepala keluarga Ryu menghela nafas. Benar, aku tidak percaya kita tidak bisa keluar dari tempat ini. Jiang Chen Yuan berkata sambil mendengus, mengerutkan bibir. Sekarang setelah ada harapan, semua orang secara alami termotivasi. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok itu untuk keluar. Terutama bagi Wang Chen. Mengandalkan kedekatannya dengan jalan agung surga, dia dengan cepat menutup matanya dan diam-diam merasakan jalan agung di sekelilingnya. Saat jiwa ilahinya menyatu dengan dunia ini, Wang Chen merasakan kehampaan, kehampaan. Samar-samar, pada saat ini, Wang Chen secara bertahap menyatu dengan langit dan bumi. Jiwa surgawinya sepertinya melihat jejak rumit di dunia ini, dan dia sepertinya merasakan aura kacau dari jalan agung. Dalam jiwa ilahinya, pada saat ini, Wang Chen juga merasakan jejak energi aneh tumbuh. Wuss, wuss. Namun, sebelum energi dalam jiwa ilahi Wang Chen meledak, tiba-tiba, sepertinya ada angin dingin yang bertiup di kehampaan. Ledakan. Setelah merasakan jiwa ilahi Wang Chen, hembusan angin ini tiba-tiba meledak. Engah. Di tengah suara yang menggelegar, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan setegup darah, dan wajahnya menjadi pucat. Oh tidak, Jiang Chen Yuan. Saat Wang Chen membuka matanya, dia mendengar seruan Duan Tian Ren datang dari sampingnya. Leluhur tua. Kemudian, seruan Yuxin Yan juga terdengar. Jiang Chen Yuan dan leluhur tua keluarga Ryu, yang bersama Wang Chen beberapa saat yang lalu, tiba-tiba gemetar dan tanpa sengaja melepaskan tangan mereka. Mereka dipisahkan langsung dari Wang Chen dan yang lainnya. Hanya dengan satu langkah, sosok mereka dengan cepat menyatu dengan awan dan menghilang tanpa jejak. Ketika Wang Chen dan yang lainnya ingin menemukan kedua sosok ini, kemana mereka bisa pergi? Berengsek! Menyeka bekas darah di sudut mulutnya, Wang Chen mengutup dengan ekspresi jelek. Apakah kalian semua baru saja merasakannya? Melihat Duan Tian Ren dan orang lain di sampingnya, yang wajahnya juga pucat, Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Saat jiwa ilahi meninggalkan tubuh dan memahami jalan agung, ruang dan waktu menjadi kacau dan jalan agung runtuh. Kami bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum jiwa ilahi kami terluka parah. Sosok Jiang Chen Yuan gemetar dan dia mundur selangkah. Tapi sekarang, Duan Tian Ren berkata dengan ekspresi jelek. Kami sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memahami jalan agung. Yosin Yan juga berkata dengan suara rendah. Aku juga tidak mendapatkan apapun. Leluhur tua keluarga Ryu yang tersisa menghela nafas. Aku, aku merasa sedikit. Tapi yang ada hanya kekacauan. Kata Wang Yan. Saya juga. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tampaknya dia dan Wang Yan adalah orang-orang yang berada dalam situasi terbaik. Sayangnya, energi di tanah para dewa terkubur terlalu aneh. Jalan agung tidak dapat menyentuhnya. Bahkan Wang Chen dan Wang Yan tidak terlalu merasakannya. Semburan energi yang tiba-tiba itu terlalu kuat. Itu berakibat fatal bagi jiwa ilahi. Nampaknya tanah para dewa yang terkubur disebut sebagai tanah kematian karena luar biasa. Bahkan jika Tuhan Dewa sejati menahan diri, itu tetap saja. Seolah-olah seember air dingin disiramkan atas harapan yang baru saja muncul. Wang Chen dan yang lainnya tenggelam dalam keheningan yang mematikan sekali lagi. Tidak. Jiwa ilahi leluhur tua keluarga ku pasti lebih kuat dari jiwamu, Saudara Chen. Mengapa? Yusin Yan tiba-tiba berkata, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dalam hal kekuatan jiwa ilahi, jiwa ilahi leluhur keluarga Ryu yang tersisa mungkin adalah yang terkuat. Kali ini, dua leluhur tua dari masing-masing empat keluarga besar mengikuti Wang Chen untuk mencari tempat tinggal dewa sejati. Saat ini, banyak dari delapan leluhur dari empat klan besar telah jatuh ke dalam kabut. Salah satu dari dua leluhur tua dari keluarga Ryu juga terjatuh ke dalam kabut. Namun, kekuatan leluhur tua yang tersisa bisa dianggap unggul. Kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari Puresun. Padahal dia baru saja memasuki tahap akhir Puresun. Namun, kekuatan jiwa ilahinya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wang Chen dan yang lainnya. Bahkan jiwa ilahi Wang Chen sudah menakutkan. Ia belum memasuki alam matahari murni, namun sudah lama mencapai tingkat matahari murni. Namun, jika dibandingkan dengan leluhur tua keluarga Ryu, mungkin masih sedikit lebih rendah. Adapun Wang Yan, kemungkinan dia lebih lemah. Dalam keadaan seperti itu, mengapa Wang Chen dan Wang Yan bisa merasakan dao surgawi dalam kekacauan, tetapi leluhur tua keluarga Ryu tidak bisa merasakan apapun dan menjadi orang pertama yang terluka. Hal ini membuat Yosin Yan merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah ini keberuntungan? Atau, apakah ini hanya kebetulan? Duan Tianren dan yang lainnya memperhatikan apa yang dikatakan Yosin Yan. Namun, mereka tidak bisa tidak bertanya dengan bingung. Lagi pula, sulit untuk mengatakannya dengan pasti. Tidak. Namun, Wang Chen dan Wang Yan berbicara pada waktu yang hampir bersamaan, menyangkal dugaan Duan Tianren dan yang lainnya. Ini bukan suatu kebetulan. Wang Chen melanjutkan. Apa yang kamu temukan? Duan Tianren bertanya dengan cemberut. Saat jiwa ilahiku memasuki kehampaan, sepertinya ada energi misterius di dalamnya. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan ragu-ragu. Energinya misterius dan aneh. Sebelumnya, Wang Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sekarang dia memikirkannya. Mungkin rahasianya ada di dalamnya. Aku juga merasakan hal yang sama. Saat itu, jika bukan karena energi yang membantu saya melawan gelombang dahsyat, saya khawatir. Saya akan terluka parah. Wang Yan menambahkan. Begitu mereka selesai berbicara, mata semua orang membelalak. Mungkinkah ada semacam energi tersembunyi di dalam garis keturunan keluarga Wang? Bagaimanapun, Wang Chen dan Wang Yan sama-sama anggota keluarga Wang. Mereka bersaudara. Adapun Wang Chen, dia memiliki garis keturunan dewa sejati. Duan Tian Ren dan yang lainnya sangat menyadari hal ini. Saat itu, hanya mereka berdua yang merasakan hal seperti itu. Mungkinkah masalahnya tersembunyi di dalam garis keturunan? Hal ini membuat orang penasaran dan curiga. Saya kira tidak demikian. Saya tidak mengaktifkan kekuatan garis keturunan saya. Itu. Wang Chen bergumam dengan kepala menunduk. Kekuatan bencana guntur. Wang Yan berkata tiba-tiba. Itu benar, itu adalah kekuatan bencana guntur. Saat kita melangkah ke pulau itu, energi yang terkandung dalam sambaran petir terakhir. Sepertinya, energi semacam itu. Wang Chen berseru setelah mendengar kata-kata Wang Yan. Ketika mereka melangkah ke pulau itu, betapa anehnya sambaran petir terakhir. Energi yang terkandung di dalamnya sangat besar. Sebelumnya, Wang Chen dan Wang Yan telah menyempurnakan energinya pada saat yang bersamaan. Setelah penyempurnaan energinya, kekuatan jiwa ketuhanan Wang Chen dan Wang Yan tidak hanya meroket, mereka juga bisa secara samar-samar merasakan munculnya energi aneh di dalam jiwa ketuhanan mereka. Baru saja, ketika jiwa ketuhanan mereka diserang oleh energi tersebut, bukankah energi aneh yang dimurnikan dari petir yang muncul dan membantu mereka menahan serangan tersebut? Memikirkan hal ini, Wang Chen dan Wang Yan saling memandang dengan heran. Mungkinkah, sambaran petir terakhir yang mereka alami sebelum mereka melangkah ke pulau itu, selain untuk menguji jiwa ketuhanan mereka, memiliki tujuan lain? Atau mungkinkah energi adalah kunci yang memungkinkan Wang Chen dan yang lainnya menerobos tanah kematian? 1930 Pada saat itu, penemuan Wang Chen dan Wang Yan membuat mereka saling memandang. Seharusnya begitu. Kalian berdua adalah orang pertama yang mencapai pulau itu dan menanggung kekuatan terbesar dari kesengsaraan guntur, sehingga memperoleh kesempatan. Barangkali, kesempatan itu mengandung kunci untuk mengeluarkan kita dari negeri kematian ini. Yosin Yan dengan cepat berkata setelah mendengar kata-kata Wang Chen dan Wang Yan. Benar, seharusnya begitu. Kesengsaraan guntur berhubungan erat dengan tempat ini. Tendon penghancur surga langsung bersemangat. Di depan mata mereka, mereka menemukan petunjuk lain. Mereka melihat harapan yang lebih besar ketika mereka melihat tanah kematian yang diselimuti kabut. Biarkan aku coba lagi. Mendengar kata-kata orang banyak, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam setelah merenung sejenak. Kemudian, dia menegup cairan spiritual yang dia peroleh di kota surga. Dalam sekejap, dengan penyempurnaan energi cairan spiritual, jiwa ilahi Wang Chen dengan cepat pulih dari kerusakan yang dideritanya. Dalam sekejap mata, dia melepaskan jiwa ilahinya sekali lagi dan menyelidiki langit dan bumi. Segera, Wang Chen, yang sekali lagi menyatu dengan langit dan bumi, melihat jejak misterius itu lagi. Mereka penuh sesak dan berantakan. Itulah yang dilihat Wang Chen. Dan pada saat ini, energi yang dia derita sebelumnya menyapu sekali lagi. Namun, kali ini, Wang Chen sudah siap sepenuhnya. Ini mungkin adalah kekuatan jalan surgawi. Mendengar hal itu, Wang Chen dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa ilahinya untuk melawan. Terlebih lagi, dia dengan sengaja mencoba memobilisasi kekuatan aneh petir di jiwa ilahinya. Ledakan. Benar saja, di bawah manipulasi Wang Chen, jiwa ilahinya sedikit bergetar. Saat berikutnya, tanda petir hitam muncul. Munculnya simbol petir juga mengerahkan kekuatan aneh. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa ilahi Wang Chen langsung terstimulasi hingga ekstrim. Wow, wow, wow. Bayi reinkarnasi yang duduk di tengah dantian Wang Chen tiba-tiba membuka matanya. Ketika kekuatan jiwa ilahinya didorong hingga ekstrim, jiwa baru lahir reinkarnasi sepertinya meninggalkan tubuhnya. Bayangan bayi reinkarnasi juga muncul di jiwa dewa Wang Chen. Tanda petir biru yang telah disempurnakan Wang Chen sebelumnya muncul di antara alis bayi reinkarnasi. Pada saat ini, kedua simbol petir itu saling terkait dan bersinar terang. Jalinan cahaya hitam dan biru bahkan lebih aneh lagi. Gemuruh. Dalam sekejap mata, aura hukum surgawi yang kacau membombardir roh Wang Chen. Kali ini, roh Wang Chen hanya sedikit gemetar sebelum dia berhasil menahan serangan itu. Terlebih lagi, dua sambaran petir menyambar secara bersamaan. Seolah-olah dua senjata ilahi telah menghancurkan auranya. Suara mendesing. Saat auranya menghilang, Wang Chen menghela nafas panjang. Benar saja, dia berhasil. Kekuatan dua sambaran petir bahkan telah melampaui imajinasi Wang Chen. Terutama setelah jiwa baru lahir reinkarnasi benar-benar terbangun, jiwa Wang Chen tidak kalah dengan ahli tahap lanjutan matahari murni. Dengan tambahan dua sambaran petir, Wang Chen tidak terguncang sedikitpun. Namun, Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk mengatur nafas. Karena, dengan sangat cepat, dia menyadari bahwa gelombang energi lain sedang meledak ke arahnya. Enyahlah. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Wang Chen jauh lebih tenang saat ini. Dua sambaran petir dilepaskan sekali lagi. Terutama simbol petir hitam yang seolah mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Dalam sekejap mata, di bawah kekuatan dua sambaran petir, dunia sepertinya ditembus, memungkinkan Wang Chen melihat lebih jelas. Petir menembus langit dan menghancurkan semua penghalang. Setelah bergabung dengan reinkarnasi jiwa yang baru lahir, seberapa jelas pemahaman Wang Chen tentang jalan agung. Lebih penting lagi, Wang Chen telah memahami ekstremitas jalan agung. Ekstremitas jalan agung adalah sumber dari ribuan jalan agung. Itu adalah batas terkuat di dunia. Itu mewakili kecocokan Wang Chen dengan jalan agung dunia. Meskipun pemahamannya tentang ekstremitas dao belum mencapai titik kesempurnaan, itu sudah cukup baginya untuk mencari jalan agung. Dalam keadaan seperti itu, ekstremitas dao menunjukkan efek yang kuat. Bahkan mereka yang telah mencapai tahap tertinggi matahari murni tidak dapat dibandingkan dengan Wang Chen dalam aspek ini. Dengan bantuan ekstremitas dao, visi Wang Chen tiba-tiba menjadi jelas. Ini adalah aset terbesar Wang Chen saat ini. Cara ini. Akhirnya, setelah Wang Chen tidak tahu berapa kali dia menembus energi yang masuk, ketika rohnya hampir mencapai batasnya, Wang Chen membuat penemuan. Di bawah ekstremitas dao, Wang Chen telah melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Dia telah menemukan jalan besar yang lengkap di antara ribuan jalan besar yang kacau balau. Ini seharusnya menjadi jalan keluar yang disebutkan oleh Patriar Keluarga Riu. Ikuti aku. Setelah melihat ini, Wang Chen segera menarik rohnya dan meninggalkan ruang berbahaya ini. Di dalam kabut, setelah membuka matanya, Wang Chen berkata pada Yosin Yan dan yang lainnya yang menunggu dengan cemas di sampingnya. Kamu menemukannya. Duan Tianren dan Patriar Keluarga Riu yang tersisa bertanya dengan penuh semangat ketika mereka melihat roh Wang Chen kembali. Iya, saya melihat jalan agung yang lengkap. Seharusnya ini dia. Wang Chen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu hebat. Setelah menerima konfirmasi Wang Chen, Patriar Keluarga Riu sangat gembira. Di saat yang sama, dia terkejut dan terkesan. Meskipun jalan agung lengkap yang dia sebutkan sebelumnya ada, dia tahu betapa sulitnya menemukannya. Kalau sesederhana itu, tidak akan dianggap jalan buntu. Di dunia ini, berapa banyak elit tertinggi yang memasuki tempat ini. Namun, mereka semua terjebak sampai mati. Mereka telah menghabiskan waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Namun sekarang, Wang Chen benar-benar telah menemukan jalan yang lengkap dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Wang Chen orang aneh. Namun, apa yang tidak diketahui oleh Patriar Keluarga Riu adalah bahwa Wang Chen mampu menemukan jalan agung dengan begitu cepat karena kombinasi dari petir, jiwa baru lahir reinkarnasi, dan ekstremitas dao. Tak satu pun dari mereka mungkin hilang. Terutama ekstremitas dao. Inilah alasan mengapa Wang Chen dapat menemukan jalan agung dengan begitu cepat. Bisakah kekuatan itu melawan jalan surgawi? Wang Yan, yang berada di samping, bertanya pada Wang Chen dengan cemas. Tidak masalah. Saya akan mengekstraksi roh saya dan mencari jalan agung. Kalian semua, ikuti aku. Wang Chen menganggup dan berkata kepada orang-orang yang tersisa. Saat ini, pilihan terbaik adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ketika tidak ada yang keberatan, Wang Chen buru-buru meminum seteguk cairan roh lagi untuk memulihkan kekuatan rohnya. Kemudian dia mengekstraksi rohnya dan menggabungkannya dengan dunia. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Wang Chen dengan cepat menemukan jalan surga saat ini. Dalam keadaan seperti ini, di bawah kepemimpinan Wang Chen, kelompok itu sekali lagi menginjakan kaki di jalan menembus kabut. Kali ini, jalur grup jauh lebih sederhana. Dengan bimbingan Wang Chen, setiap langkah yang mereka ambil sepertinya membawa perubahan cuaca langit dan bumi. Dalam sekejap, awan di tanah para dewa yang terkubur mulai bergolak. Samar-samar, semua orang bisa mendengar suara gemuruh. Siapa ini? Setelah maju kurang dari seratus meter, ekspresi Wang Yan tiba-tiba menjadi gelap dan dia berteriak dengan marah. Perlombaan laut. Ekspresi Yosin Yan membeku. Itu benar. Setelah berjalan beberapa ratus meter, bukankah Wang Chen dan yang lainnya bertemu dengan sebuah sosok? Sosok besar ini diselimuti kabut, sedikit kebingungan dan keputus asaan di wajahnya. Dia adalah anggota klan Kaisar Laut. Mereka tidak menyangka Wang Chen dan yang lainnya akan bertemu dengannya saat ini. Tampaknya klan Kaisar Laut juga datang. Apalagi sepertinya dia juga terjebak di tanah berkabut ini. Mati. Melihat anggota klan Kaisar Laut muncul, leluhur keluarga Ryum raung marah dan menyerang anggota klan Kaisar Laut. Ledakan. Dia meninju dengan telapak tangannya, dan gelombang udara yang tak berujung meluncur. Di bawah tatapan ngeri orang-orang klan Kaisar Laut, orang-orang klan Kaisar Laut buru-buru bergerak untuk memblokir serangan itu. Gemuruh. Ledakan terdengar. Saat ini, kabut di sekitarnya tersapu seperti badai yang mengamuk. Sayangnya, meski terjadi turbulensi, kabut tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Engah. Menyemburkan setegup darah, anggota klan Kaisar Laut dikirim terbang oleh serangan habis-habisan Patriar Keluarga Ryum. Dia hanyalah anggota klan Kaisar Laut yang tidak disebutkan namanya. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Patriar Keluarga Ryum, yang kekuatannya telah mencapai alam matahari murni akhir. Selain Bei Haikun Yi, tidak ada seorang pun dari klan Kaisar Laut yang bisa melawan Patriar Keluarga Ryum. Hanya dengan satu pukulan, ahli klan Kaisar Laut terlempar terbang ratusan meter jauhnya. Dalam sekejap mata, dia menyatu dengan kabut dan menghilang. Berengsek. Duan Tianren mengutuk saat melihat pemandangan ini. Sayang sekali. Bahkan Wang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dalam kabut ini, bahkan jika mereka ingin membunuh seseorang dari klan Kaisar Laut, itu akan sangat sulit. Satu langkah dan mereka akan berada di dunia lain. Bagaimana mereka bisa mengejar mereka? Ayo pergi. Di tengah turbulensi, Wang Chen, yang telah menarik kembali jiwa ilahinya, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Bunyi, bunyi, bunyi. Dia memimpin kelompok itu maju selangkah demi selangkah, dikelilingi kabut. Namun, Wang Chen dan yang lainnya dapat merasakan bahwa mereka sedang berjalan keluar dari kabut. Siapa di sana? Kali ini, saat Wang Chen dan yang lainnya mengambil beberapa langkah, sosok lain muncul dua meter jauhnya. Kemunculan sosok ini membuat Wang Yan dan yang lainnya siap bertempur. Jika mereka bertemu dengan klan Kaisar Laut, mereka pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Siapa di sana? Saat Wang Yan dan yang lainnya siap bertempur, sosok di kejauhan berteriak. Jiang Chen Yuan. Duan Tian Ren bingung saat mendengar suara itu. Tendon yang menghancurkan surga. Pertanyaan lain datang dari depan. Saat berikutnya, sosok muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Itu benar, bukankah ini Jiang Chen Yuan, yang dikirim terbang ketika mereka menjelajahi jalan surgawi? Siapa sangka dia akan muncul di sini? Hahaha, itu kalian. Melihat Wang Chen dan yang lainnya, wajah gugup Jiang Chen Yuan menjadi rileks, dan dia menjadi bersemangat. Sial, ku kira itu Xiao Liu. Jiang Chen Yuan menghela nafas, lalu mengerutkan bibir dan mendengus. Xiao Liu yang dia maksud adalah Laut Utara Enamlang. Kamu juga bertemu dengan klan Kaisar Laut. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, Wang Chen, yang telah menarik kembali jiwa ilahinya, bertanya dengan cemberut. Ya, aku baru saja bertemu Xiao Liu. Sepertinya banyak orang dari klan Kaisar Laut juga terjebak dalam kabut ini. Jiang Chen Yuan berkata dengan suara rendah. Sepertinya kita harus berhati-hati. Kata Duan Tian Ren. He he, kenapa kita harus takut padanya? Sekarang kabut masih tersisa, anggota klan Kaisar Laut dipisahkan. Jika kita bertemu Xiao Liu, kita bunuh saja dia. Jiang Chen Yuan mengungkapkan senyuman haus darah. Momomomong, apakah kamu sudah menemukan jalan surgawi? Lalu, Jiang Chen Yuan bertanya dengan gugup. Menemukannya. Kata Wang Chen. Hahaha, surga tidak pernah menghalangi jalan seseorang. Masih ada harapan bagi kita. He he, ayo ambil kesempatan ini untuk membunuh siapapun yang kita temui. Kami akan membunuh sebanyak yang dimiliki klan Kaisar Laut. Kata-kata Wang Chen membuat Jiang Chen Yuan benar-benar rileks. Lalu, dia tertawa dingin. Hari ini, Jiang Chen Yuan menahan amarahnya di depan suku laut. Terutama Kun Yi Laut Utara. Seberapa arogan dan mendominasi dia. Anggota suku laut ini memanggilnya cacing, yang membuat Jiang Chen Yuan sangat tidak senang. Sekarang setelah mereka menemukan jalan keluar, Jiang Chen Yuan secara alami mulai memikirkan balas dendam. Jika mereka bertemu dengan anggota klan Kaisar Laut di sepanjang jalan, mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, sayang sekali. Mata Jiang Chen Yuan berkedip, dan senyuman dingin di sudut mulutnya menjadi lebih cerah. Tanah kematian. Kini setelah mereka menemukan jalan keluar, tempat ini bukan lagi tempat kematian bagi mereka. Ini hanya akan menjadi kuburan klan Kaisar Laut. Temukan Kuang Ren dan yang lainnya secepat mungkin. Adapun Wang Chen, ekspresinya serius saat dia berkata dengan suara rendah. Ada banyak orang di negeri kabut. Mungkin Kuang Ren dan yang lainnya juga dalam bahaya. Bagaimana Wang Chen bisa yakin jika dia tidak dapat menemukannya sesegera mungkin? Kelan Kaisar Laut harus dibunuh, dan mereka harus meninggalkan tempat ini. Namun, yang terpenting adalah menemukan Kuang Ren dan yang lainnya.